Berengsek, apakah kamu sudah muak? Saat ini, raungan marah meledak di pavilion harta karun. Kinfe yang seperti singa yang marah. Dia bergegas keluar dari pavilion harta karun seperti kilat dan dengan keras menendang pantat Raja Serigala. Aduh! Raja Serigala melolong. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia terbang ke udara dan membuat lintasan yang elegan. Akhirnya, dengan keras, kepalanya tertunduk dan pantatnya terangkat. Ia menghancurkan tanah jalan dan seluruh kepalanya tertancap di tanah. Eh! Semua orang tercengang. Siapa yang berani menendang Serigala bajingan ini? Apakah dia tidak takut menjadi sasarannya dan seluruh keluarga perempuan akan menderita? Gadis berbaju putih dan sekelompok pria berbaju hitam juga memandang Kinfe yang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Musuh orang cabul. Haha! Dasar mesum, berapa banyak orang yang telah kamu sakiti? Wahaha! Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Gadis berbaju putih meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa. Seorang pria berpakaian hitam berbisik, Nona, di depan umum, perhatikan citra Anda. Ehem! Gadis berbaju putih itu terbatuk dan mengangguk. Ya, saya harus lebih pendiam. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melompat ke arah Kinfe yang. Dia memujinya dengan cara yang nakal, kamu melakukannya dengan sangat baik. Teman-teman, hadiahi dia dengan beberapa koin emas. Sekelompok pria berbaju hitam mengikuti. Salah satu dari mereka mengeluarkan lima koin emas dan melemparkannya ke Kinfe yang, sambil berkata, cepat dan ucapkan terima kasih kepada Nona atas hadiahnya. Kinfe yang menangkap lima koin emas dan sedikit terkejut. Apakah ini pertama kalinya kamu melihat begitu banyak koin emas? Oh, jangan sopan, cepat terima, siapa yang menyuruh Nona ini sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Gadis berbaju putih itu melambaikan tangannya dengan murah hati. Eh! Kinfe yang tercengang. Lima koin emas. Bagaimana dia berani mengeluarkannya? Bagaimana dia bisa berani mengucapkan kata-kata murah hati seperti itu? Dan biarkan dia berterima kasih padanya. Apakah dia mengira dia seorang pengemis? Lu Hong, yang berdiri di belakang Kinfe yang, juga tercengang. Melihat penampilan gadis ini, dia seharusnya berusia lima belas atau enam belas tahun. Bagaimana dia bisa tetap konyol dan imut? Sangat naif. Seseorang di antara kerumunan itu berbisik, jika kuingat dengan benar, mereka sepertinya bersekongkol dengan Rufian Wolf. Saya melihatnya sendiri tadi malam. Set! Seseorang di samping segera memberi isyarat diam. Yang dia maksud adalah, jangan ikut campur urusan orang lain. Nona Lu, bukan. Setelah Kinfe yang sadar kembali, dia menimbang koin emas di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Nona Lu. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpan koin emas ini untuk dirimu sendiri. Dia memasukkan kembali lima koin emas itu ke tangan gadis berpakaian putih itu. Gadis berpakaian putih itu tercengang. Kinfe yang mengabaikannya dan menunjuk ke sekelompok ria berpakaian hitam di belakang gadis itu. Dia berkata kepada Lu Hong, kakak-kakak ini telah mengejar kita begitu lama. Mereka pasti lelah. Beri mereka uang untuk membeli anggur. Baiklah. Lu Hong mengangguk sambil tersenyum. Dengan lambayan lembut tangannya yang seperti batu giyok, setumpuk koin emas berkilauan muncul di udara belasan meter di atasnya. Bagaikan hujan emas, airnya mengalir deras. Wow, banyak sekali koin emas. Setidaknya beberapa ratus ribu. Nah, itu disebut murah hati. Dibandingkan dengan mereka, Nonalu sangat pelit. Kerumunan tiba-tiba menjadi ribut. Nonalu dan para pria berpakaian hitam juga mengangkat kepala untuk melihat koin emas yang jatuh. Setiap koin emas yang mendarat di tubuh mereka seperti tamparan tak kasat mata di wajah mereka. Mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka merasa kelakuan mereka sebelumnya seperti badut. Ledakan. Dengan suara keras, kedua cakar Wolf King menyentuh tanah. Debu dan asap memenuhi udara. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul. Dia keluar dari lubang dalam keadaan menyesal dan meraung. Siapa yang berencana melawanku? Apakah kamu bosan hidup? Tapi ketika dia bergegas keluar dari debu dan melihat Kinfei Yang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aku lelah hidup. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyentuhku? Kinfei Yang menatapnya dengan dingin. Itu. Itu. Uhup. Uhup. Ini salah paham. Ya, ini salah paham. Wolf King tersenyum malu. Luhong memutar matanya dan memarahi. Kamu benar-benar pandai bermain-main. Tahukah kamu betapa khawatirnya kami? Wolf King berkata, seperti ini. Aku bosan tadi malam, jadi aku pergi jalan-jalan. Aku pasti tidak menimbulkan masalah apapun. Kinfei Yang menatap dengan marah, menunjuk gadis berbaju putih, dan berteriak, jika kamu tidak menimbulkan masalah. Lalu apa yang salah dengannya? Itu. Raja Serigala tergagap. Sepasang mata gelap melihat sekeliling secara diam-diam, seolah bersiap untuk melarikan diri. Kalian berdua, jangan lari. Saat ini, sekelompok pria berpakaian hitam lainnya bergegas keluar dari pavilion harta karun. Ya, Nona. Ketika sekelompok pria berpakaian hitam keluar dan melihat gadis berpakaian putih, mereka terkejut. Mereka membungku bersama dan berkata, Salam, Nona Tingting. Lu Tingting berkata, Mengapa kamu ada di sini? Di mana si idiot tanpa tulang, Lu Feng? Idiot tanpa tulang. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia benar-benar tidak tahu apakah Lu Tingting berubah-ubah atau tidak. Atau apakah dia tidak punya otak. Dan pria berpakaian hitam itu juga memiliki senyuman pahit di wajah mereka. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Tuan Muda Lu Feng ditipu oleh orang itu. Dia sekarang ditahan di pavilion harta karun. Ditipu. Lu Tingting tertegun dan bertanya, Bagaimana? Pria berpakaian hitam itu berkata, Orang itu memprovokasi Tuan Muda Lu Feng untuk menawar ramuan kebahagiaan tingkat tertinggi dengan 100 juta koin emas. Apa? Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibakar? 100 juta koin emas untuk membeli blis elixir. Sungguh anak yang hilang. Jika dia anakku, Aku pasti akan mencekiknya sampai mati. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, Wajah mereka penuh dengan rasa jijik dan penyesalan. Gadis berpakaian putih itu juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, Dia langsung berkata dengan marah, Si idiot itu bahkan tidak punya burung. Kenapa dia menginginkan blis elixir? Betapa bodohnya? Qin Fei Yang, Raja Serigala, Dan Lu Hong saling memandang dan bertanya-tanya apakah Lu Tingting dan Lu Feng adalah saudara kandung. Ehem. Nona, Jaga kata-katamu. Seorang pria berpakaian hitam di belakang Lu Tingting menundukkan kepalanya dan berbisik ketika dia melihat tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Itu 100 juta koin emas. Jika dia terus melakukan ini, klan Lu cepat atau lambat akan terbuang sia-sia. Dulu, ketika dia baru lahir, ayah seharusnya mencekiknya sampai mati. Aku belum pernah melihat orang terbelakang seperti itu. Dia memalukan bagi klan Lu. Lu Tingting berkata dengan marah. Nona Tingting, ini bukan salah Tuan Muda Lu Feng. Wanita itulah yang menghancurkan kejantanan Tuan Muda Lu Feng. Kedua pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Ah! Lu Tingting memandang Lu Hong dengan heran. Lu Hong menganggup dan tersenyum padanya. Mereka semua mengira Lu Tingting pasti akan marah dan membalaskan dendam Lu Feng. Namun hasilnya tidak. Dia benar-benar mengacungkan jempol pada Lu Hong dan berkata, Kakak, kamu benar-benar baik, tapi kamu terlalu lembut. Kamu seharusnya langsung membunuhnya. Lu Hong tercengang. Kinfei yang juga tercengang dan rahangnya hampir terjatuh. Lu Tingting dan Lu Feng ini jelas bukan saudara kandung dari ibu yang sama. Tetapi, bahkan jika dia tidak berguna, dia tetap keluarga ku. Jadi, berbicara tentang ini. Mata Lu Tingting tiba-tiba membeku. Dia melambaikan lengan rampingnya dan berteriak, Turunkan itu untukku. Dua kelompok pria berpakaian hitam segera menerkam kedua orang dan serigala tersebut. Kinfei yang berkata dengan ringan, ada peraturan di kota yang melarang pertempuran. Apakah kamu berani mencobanya? Sekelompok pria berpakaian hitam berhenti serentak, keringat dingin menetes di punggung mereka. Di saat marah, mereka sebenarnya melupakan hal ini. Lu Tingting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Astaga! Saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam mendarat di depan semua orang seperti sambaran petir. Salam, Pramugara Lu. Sekelompok pria berpakaian hitam membungkuk dan memberi hormat. Pramugara Lu menganggup dan memandang Lu Tingting tanpa daya. Nona, kamu sangat berharga. Bagaimana kamu bisa berlarian seperti ini? Itu bukan urusanmu. Pergilah. Lu Tingting memelototinya dengan tidak senang. Pramugara Lu merasa pahit di hatinya. Tuan kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya. Dia menatap Kinfei yang dan Raja Serigala dan berkata, Patriark mengundang kalian bertiga ke keluarga Lu sebagai tamu. Tamu. Kinfei yang diam-diam mencibir. Begitu mereka memasuki gerbang keluarga Lu, mereka bisa melupakan untuk keluar hidup-hidup. Maaf, kami tidak senggang sekarang. Lagi pula, kami bukan siapa-siapa. Kami benar-benar tidak berani mengganggu keluarga Lu. Tolong berterima kasih kepada Patriark atas kebaikannya atas nama saya. Selamat tinggal. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan pergi bersama Lu Hong dan Wolf King. Saya khawatir, bukan terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Pramugara Lu tersenyum serak dan melambaikan tangannya. Hentikan mereka. Sekelompok pria berpakaian hitam bergegas dan mengepung dua orang dan serigala itu. Apa yang salah? Steward Lu, apakah kamu akan menindas kami? Kinfei yang melirik pria berpakaian hitam di depannya dan berkata tanpa menoleh. Benarkah? Saya dengan tulus mengundang Anda menjadi tamu. Jadi jangan salah paham. Awasi mereka, saya akan pergi dan membawa tuan muda Lu Feng keluar. Pramugara Lu berkata kepada pria berpakaian hitam dan berbalik untuk berjalan menuju pavilion harta karun. Kinzi kecil, apa yang harus kita lakukan? Wolf King berkata secara telepati. Bukankah kamu yang melakukan ini? Kinfei yang memelototinya dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa pergi ke klan Lu. Lu Hong, bertindaklah sesuai situasinya. Lu Hong menganggup dengan halus. Dia juga tahu bahwa klan Lu tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka di depan banyak orang. Namun, begitu mereka memasuki klan Lu, mereka akan mendapat masalah besar. Fiuh! Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menatap ke langit. Dia berteriak, lihat, patriark ada di sini. Kepala keluarga. Semua orang di jalan kaget dan buru-buru melihat ke atas. Lu Tingting dan para pria berpakaian hitam melakukan hal yang sama. Namun, mereka tidak melihat siapapun. Pada saat yang sama, Lu Hong membuka pintu teleportasi, dan mereka berdua serta serigala bergegas masuk seperti kilat. Oh tidak! Kami telah tertipu. Hentikan mereka! Lu Tingting yang pertama bereaksi dan buru-buru berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika pria berpakaian hitam menyerbu masuk, portal itu sudah menghilang. Sungguh orang yang licik. Namun, masih terlalu dini baginya untuk lepas dari genggamanku. Lu Tingting tersenyum dingin dan berteriak, ayo pergi. Nona Tingting, bukankah kita akan menunggu Tuan Muda Lu Feng? Seorang pria berpakaian hitam buru-buru bertanya. Aku merasa ingin muntah saat melihat si idiot itu. Lu Tingting mendengus dan memimpin untuk pergi. Pria berpakaian hitam yang datang bersamanya buru-buru mengikutinya. 302. Di mana mereka? Sesaat kemudian, Pramugara Lu membawa Lu Feng keluar dan menemukan bahwa kedua pria dan serigala itu telah pergi. Wajahnya penuh kejutan. Seorang pria berpakaian hitam berkata dengan takut-takut, mereka menggunakan portal untuk melarikan diri. Sampah yang tidak berguna. Lu Feng sangat marah. Dia naik dan menamparkan wajah pria berpakaian hitam itu. Para pria berpakaian hitam merasa dirugikan. Kedua pria dan serigala itu licik dan memiliki portal. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Masalah ini tidak mendesak. Selama mereka masih di kota, mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, mereka bahkan memiliki portal, yang menunjukkan bahwa identitas mereka tidak sederhana. Sebelum menangani mereka, saya khawatir kita harus menyelidiki identitas mereka. Setelah pengurus Lu selesai, dia melihat ke arah Lu Feng dan berkata, Tuan Muda Lu Feng, Patriark sangat marah. Anda harus siap secara mental. Hati Lu Feng tenggelam. Kebenciannya pada Qin Fei Yang dan yang lainnya semakin kuat. Pramugara Lu melambaikan tangannya dan pergi bersama Lu Feng dan sekelompok pria berpakaian hitam. Begitu mereka pergi, jalan di depan pavilion harta karun menjadi berisik. Mereka tidak hanya menendang burung kecil Lu Feng, tetapi mereka juga mengintip pemandian nona keluarga Lu. Mengapa mereka tidak masuk surga? Apakah kamu tahu nama mereka? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini menarik. Mereka terlihat muda, tapi kekuatan mereka luar biasa kuat. Pasti ada seseorang di belakang mereka. Di depan rumah Patriark. Astaga! Dua pria dan seekor serigala muncul dari udara. Hmm! Keempat penjaga di pintu terkejut. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka merasa lega. Tapi kemudian, mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Mereka diteleportasi ke sini. Seperti yang diharapkan dari teman nona, kaya dan sombong. Qin Fei Yang tersenyum pada keempat penjaga. Lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Raja Serigala. Dia hendak memarahinya. Namun, saat ini, kristal gambar tidak normal. Qin Fei Yang mengeluarkannya. Battleki melonjak, dan kecantikan yang tiada tarannya dengan cepat memadat. Itu adalah Ren tanpa akhir. Tapi saat ini, wajahnya penuh amarah. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk pergi ke kuil? Lihatlah situasinya sekarang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudari, jangan marah. Ada kecelakaan kecil. Saya akan segera pergi ke istana suci. Kak. Keempat penjaga itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka mengira mereka berdua dan Serigala hanya bisa berteman dengan nona ushuang. Namun siapa sangka hubungan mereka akan begitu baik? Langsung. Ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Kalau begitu cepat pergi. Momong-momong, beritahu keempat penjaga untuk tidak mengungkapkan hubungan kita. Satu hal lagi, jangan gunakan nama kakekku untuk menipu orang lain. Terutama Fatso dan Serigala bermata putih. Suruh mereka bersikap. Jika kakekku mengetahuinya, konsekuensinya akan mengerikan. Kata Ren Wushu. Saya mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Betapa mengkhawatirkannya. Ren Wushuang memelototinya dengan tajam, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu, menatap Raja Serigala dengan marah, dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Jangan bertindak sembarangan lagi. Raja Serigala tersenyum canggung. Qin Fei Yang memutar matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat keempat penjaga. Adik, jangan khawatir, kami akan tutup mulut. Ya, tolong jaga kami di masa depan. Tanpa menunggu Qin Fei Yang berbicara, mereka berempat tersenyum dan menyanjungnya. Terima kasih, kakak. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke Istana Suci? Berbalik dan berjalan lurus ke depan. Segera Anda akan melihat persimpangan jalan. Belok kiri. Berjalanlah beberapa ribu meter lalu belok kanan. Kemudian berjalan lurus sebentar dan Anda akan melihat Istana Suci. Kata salah satu penjaga. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu segera pergi bersama Lu Hong dan Wolf King. Sepertinya adikmu yang murahan masih belum tahu apa yang kita lakukan di kota timur. Setelah meninggalkan mansion, Lu Hong memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Kedua kota itu terlalu jauh. Beritanya tidak akan sampai ke sini secepat itu. Tapi ketika Ren Wu Shuang mengetahuinya, dia pasti akan memarahinya. Dia menatap Wolf King dan mengerutkan kening, mengapa kamu pergi ke keluarga Lu tadi malam? Saya hanya ingin melihat betapa kuatnya keluarga Lu. Tunggu, aku akhirnya menyelinap ke dalam keluarga Lu, lalu aku bertemu Lu Ting Ting yang sedang mandi. Jika aku tidak segera melarikan diri, aku akan jatuh ke tangannya. Sial, aku sangat tidak beruntung. Kata Raja Serigala dengan marah. Mengesankan, kamu bisa melarikan diri dari keluarga Lu. Lu Hong mengacungkannya. Apakah kamu bercanda? Aku adalah Dewa Serigala yang tak tertandingi. Bagaimana para idiot itu bisa menangkapku? Wolf King berkata dengan bangga lagi. Qin Fei Yang memutar matanya melihat tatapan arogannya. Dewa Serigala yang tak ada tandingannya. Orang ini terus menyebutkan kata-kata ini. Mungkinkah hal seperti itu memang ada? Segera. Sebuah tangga batu memasuki pandangan Qin Fei Yang. Tangga batu itu sangat lebar, tingginya sekitar 5 sampai 6 meter, dan juga sangat tinggi. Qin Fei Yang melihatnya dan memperkirakan setidaknya ada seribu langkah. Ada ratusan orang di tangga batu. Yang termuda berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan yang tertua berusia sekitar 30 tahun. Mereka berjalan menuju puncak selangkah demi selangkah, dan sepertinya kesulitan. Dan di atasnya, ada sebuah tablet batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Di loh batu, ada dua kata emas besar yang terukir di atasnya. Istana suci. Seperti kait besi dan guratan perak, ia kuat dan bertenaga, serta memancarkan aura yang mengejutkan. Luhong melihat ke tablet batu, lalu melihat ke tangga batu, dan berkata dengan ragu, apakah tangga batu ini sama dengan yang ada di Istana Pil, dan merupakan ujian bagi semua orang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ayo pergi dan bertanya. Di bawah tangga batu, ada dua kelompok orang berkumpul. Mereka semua masih sangat muda, dan berbeda dari yang lain. Aura mereka jauh lebih unggul daripada yang ada di tangga batu. Mereka juga mengenakan pakaian yang sama. Hanya warnanya yang berbeda. Kelompok di sebelah kiri mengenakan pakaian panjang berwarna putih. Kelompok di sebelah kanan mengenakan pakaian panjang berwarna hitam. Tapi ada sulaman pedang kecil di dada mereka. Pedang kecil adalah simbol Istana Suci. Dengan kata lain, kedua kelompok orang ini adalah murid Istana Suci. Ada orang lain di sini. Ada serigala lain. Ketika dua orang dan seekor serigala berjalan mendekat, kedua kelompok orang itu juga memperhatikan mereka, dan ekspresi mereka sedikit terkejut. Ketika mereka sampai di bawah tangga batu, Kinfei yang melirik kedua kelompok orang itu. Ia terkejut saat mengetahui ada meja di tengah-tengah dua kelompok orang tersebut. Ada setumpuk koin emas di atas meja. Apa maksudnya ini? Kinfei yang curiga. Pada saat ini, Luhong bertanya, Maaf, Apa arti dari tangga batu ini? Tidak hanya dia cantik, tapi suaranya juga bagus. Mata seorang pemuda berpakaian putih berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, Wanita cantik, Apakah ini pertama kalinya kamu ke Istana Suci? Luhong mengangguk. Kalau begitu aku harus memperkenalkannya padamu. Tangga batu ini memiliki total seribu anak tangga. Di tangga batu, ada tekanan, dan semakin tinggi anda pergi, semakin kuat tekanannya. Hanya mereka yang mencapai puncak yang dianggap berhasil menyelesaikan tes. Pemuda berbaju putih datang ke depan Luhong, dan berkata sambil tersenyum, dengan sedikit sanjungan. Sesederhana itu. Luhong terkejut. Sederhana. Kedua kelompok orang itu tercengang, dan tiba-tiba tertawa. Nona cantik, jangan dilihat dari permukaannya, sebenarnya ini tidak sederhana sama sekali. Apakah kamu melihat ratusan orang di atas sana? Paling banyak hanya belasan orang yang bisa mencapai puncak. Bahkan jika mereka mencapai puncak, mereka mungkin tidak bisa memasuki Istana Suci. Karena tangga batu ini hanyalah ujian pertama, ujian sesungguhnya masih akan datang. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa pada akhirnya, tidak akan lebih dari tiga orang yang bisa menjadi murid Istana Suci. Pemuda berbaju putih itu tertawa. Berhenti bicara omong kosong, cepat pasang taruhanmu. Saya yakin mereka bisa bertahan paling lama satu jam di tangga batu, 50 koin emas. Kalau begitu aku yakin itu bisa bertahan kurang dari satu jam, 30 koin emas. Kalian terlalu membosankan, bertaruh untuk waktu yang lama, aku yakin mereka tidak akan bertahan lebih dari 100 napas, 100 koin emas. Kedua kelompok orang itu mengeluarkan koin emas mereka, dan mengobrol dengan ribut. Jadi, ini perjudian di sini. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Apakah kalian ingin bertaruh juga? Selama kamu bisa mencapai puncak dalam 100 napas, koin emas di dua meja judi akan menjadi milikmu. Kedua kelompok orang itu mulai menghasut. Luhong melirik kedua meja judi, dan menggelengkan kepalanya, terlalu sedikit, tidak tertarik. Nyatanya tak sedikit, dua meja judi yang dijumlahkan seharusnya bernilai puluhan ribu koin emas. Namun di mata Qin Fei Yang dan yang lainnya, puluhan ribu koin emas bahkan bukan uang saku. Ini kecil. Kedua kelompok orang itu tercengang. Mungkinkah kedua orang dan satu serigala ini adalah orang kaya? Apakah kamu meremehkan kami? Aku akan mempertaruhkan semua koin emasku. Seorang pemuda berpakaian hitam mengeluarkan tas kiangkun dan membantingnya ke atas meja. Aku akan mempertaruhkan semua koin emasku juga. Saya juga. Kedua kelompok orang itu mengeluarkan tas kiangkun mereka dan melemparkannya ke atas meja, memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan provokatif. Luhong berjalan dan melihat mereka satu per satu, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan tersenyum, totalnya hanya ada lebih dari lima juta. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu ayo bertaruh, aku tidak punya uang saku di sakuku, sayang sekali jika tidak mengambilnya. Nada yang besar sekali. Nak, jangan sombong, nanti kamu menangis. Kedua kelompok orang itu marah. Luhong melambaikan tangannya, dan tumpukan besar koin emas muncul, menumpuk di tanah seperti gunung kecil. Sial, banyak sekali. Mungkinkah dia Miss Perfect yang legendaris? Kedua kelompok orang itu tercengang. Ketika mereka melihat Luhong lagi, mata mereka berbeda. Luhong berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu berapa banyak yang ada di sini, tapi yang pasti jumlahnya tidak kalah dengan milik Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Pada saat itu, mata orang-orang itu berubah lagi. Mereka sepertinya menganggap Qin Fei Yang sebagai saingan dalam cinta. Hei, Hong Si kecil, mungkin salah satunya adalah masa depanmu, Tuan Kanan. Kata Raja Serigala sambil tersenyum licik. Hanya mereka. Luhong menggelengkan kepalanya dengan sedikit arogansi dingin. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memimpin dengan menaiki tangga. Benar saja, ada tekanan yang menyelimuti mereka. Namun hal itu bisa saja diabaikan sepenuhnya. Tekanan seperti ini, bagi seorang saudara yang telah membuka pintu potensi, hanyalah permainan anak-anak. Wolf King meremehkannya, maju selangkah, dan berlari menuju puncak. Qin Fei Yang dan Luhong saling memandang dan tersenyum, dan dengan cepat mengejar Wolf King. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar lari. Dua kelompok orang di bawah langsung tercengang. Sejak berdirinya kuil suci, situasi seperti ini belum pernah terjadi. Ratusan orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendaki juga tercengang. Bukankah ini terlalu tidak normal? Mungkinkah mereka tidak bisa merasakan tekanannya? Sepuluh napas baru saja berlalu. Dua orang dan satu serigala mencapai puncak, dan seluruh prosesnya sangat mudah tanpa jeda sedikitpun. Abnormal. 303. Wolf King berkata dengan nada menghina, dia datang tanpa usaha apapun. Saya pikir itu akan sulit. Untungnya kalimat ini diucapkan melalui telepati. Hanya Qin Fei Yang dan Luhong yang mendengarnya. Jika tidak, ratusan orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendaki akan muntah darah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, turun dan kumpulkan koin emas. Luhong mengangguk, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat mendarat di dasar tangga batu. Setelah mengumpulkan koin emas di tanah, dia mengumpulkan koin emas di dua meja judi satu persatu. Melihat Luhong berbalik dan berjalan, pemuda berpakaian putih itu buru-buru berkata, Nona, tunggu. Apa masalahnya? Luhong mengerutkan alisnya. Pemuda berpakaian putih itu membungkuk dan tersenyum seperti pria sejati. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu? Membosankan. Luhong berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berjalan menuju puncak tanpa menoleh ke belakang. Zheng Chuan, dia sama sekali tidak menyukaimu. Lihat cara dia memandangmu. Sepertinya dia memperlakukanmu seperti lalat. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Seekor katak ingin makan daging angsa. Bermimpilah. Yang lain mau tidak mau mengolok-olok pemuda berpakaian putih itu. Huff, biarku beritahu, aku benar-benar akan memakan angsa ini. Zheng Chuan mencibir. Luhong mencapai puncak dan berdiri di samping Kinfei Yang, mengerutkan kening. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, bukankah bagus jika seseorang menyukaimu? Itu tergantung siapa orangnya. Luhong tersenyum menghina. Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, siapa yang menyukaimu dan tidak akan menolak? Ini. Luhong ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Ini informasi pribadi. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat ke depan. Di depannya ada sebuah persegi. Lebarnya ratusan kaki, tapi tidak ada siapa-siapa. Tampaknya sedikit tenang. Di seberang alun-alun, ada sebuah istana besar. Seluruhnya gelap dan sepertinya sudah lama berada di sana. Di gerbang, ada empat kata. Aula resepsi. Di belakang aula resepsi berdiri istana-istana tinggi dan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tersebar seperti bintang di langit, megah dan megah. Kinfei Yang berkata, ayo pergi. Dua orang dan satu serigala melangkah ke ruang resepsi. Di aula sebesar itu, hanya ada dua orang. Salah satunya berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Keduanya sudah cukup tua. Namun, wajahnya bersinar dan penuh energi. Terlebih lagi, fitur wajah mereka sangat mirip, memberikan kesan bahwa mereka adalah sepasang saudara. Akhirnya ada orang di sini. Kemarilah dengan cepat. Ketika kedua lelaki tua itu melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan melambai ke arah mereka. Dua orang dan satu serigala berjalan mendekat. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, senior. Pria tua berbaju hitam itu mengukurnya dan berkata sambil tersenyum, Apakah kalian bersama? Ya, Kinfei Yang mengangguk. Baiklah, kalian bisa memasuki tahap selanjutnya bersama-sama. Apakah kalian melihat kedua pintu itu? Orang tua berpakaian hitam itu menunjuk ke suatu tempat di samping. Dua orang dan satu serigala menoleh. Dua pintu batu hitam pekat mulai terlihat. Kedua pintu batu itu berjarak lebih dari 10 meter satu sama lain. Orang tua berpakaian hitam itu berkata, Sekarang, kalian bisa masuk dari pintu batu di sebelah kanan. Selama kalian bisa keluar dari pintu batu di sebelah kiri dalam waktu 2 jam, Kalian akan melewati tahap kedua. Dua jam. Kedua orang dan satu serigala saling memandang. Dengan penuh kecurigaan, mereka berjalan menuju pintu batu di sebelah kanan. Tes macam apa yang membutuhkan 2 jam? Luhong berbisik, hati-hati, mungkin ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Kinfei Yang mengangguk. Dia datang ke pintu batu dan mendorongnya dengan keras. Diiringi suara gemuruh, pintu batu itu perlahan terbuka. Ternyata itu adalah sebuah lorong yang panjangnya lebih dari 10 meter. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada apapun di terowongan itu. Tidak ada apa-apa sama sekali. Semakin seperti ini, semakin mereka tidak berani gegabuh. Dua orang dan satu serigala memasuki lorong itu satu demi satu. Orang tua berpakaian putih itu melambaikan tangannya, dan dengan keras, pintu batu itu tertutup. Di lorong itu, keadaannya sangat gelap. Hanya ada batu bulan seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Apa maksudnya ini? Wolf King memandang ke depan dengan curiga. Di ujung lorong juga ada pintu batu. Itu adalah pintu keluarnya. Luhong berkata dengan curiga, bukankah mudah untuk berjalan melalui lorong yang panjangnya lebih dari 10 meter? Mengapa kita membutuhkan 2 jam? Jangan bertele-tele, ayo berangkat. Wolf King meremehkan dan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Suara mendesing. Tapi saat dia mengambil langkah, anak panah tajam tiba-tiba melesat keluar dari dinding di kedua sisi. Mereka padat dan menusuk sampai ke tulang. Sial, pembunuhan. Wolf King kaget dan buru-buru mundur. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pembunuhan. Meskipun ada banyak anak panah, kecepatannya tidak cepat. Dia yakin dia bisa dengan mudah menghindarinya. Kin Fe yang melirik ke dinding di kedua sisi dan berkata dalam kesadaran, saya tahu, lorong ini menguji kecepatan. Luhong berkata, maksudmu, jika kita menghindari anak panah dan mencapai sisi lain, kita akan lewat. Kin Fe yang mengangguk. Luhong berkata dengan heran, bukankah itu terlalu mudah? Mudah. Kin Fe yang menatap kosong sejenak sebelum dia memaksakan senyum dan berkata, apakah kamu lupa tentang kultivasi kami? Penanaman. Luhong berpikir dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ujian di sini hanya untuk Marsial Master dan Marsial Grandmaster. Tapi mereka sekarang adalah raja pertempuran, jadi ujian seperti itu tentu saja tidak ada gunanya. Ayo pergi. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan kakinya terus berkedip, menghindari hujan anak panah yang ditembakkan dari kedua sisi. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, mereka mencapai sisi lain. Luhong dan Wolf King mengikuti dari belakang. Mudah sekali lagi, membosankan sekali. Raja Serigala menggelengkan kepalanya, tanpa kesepian di atas, yang membuat Kin Fe yang dan pria lainnya memutar mata. Kin Fe yang mengulurkan tangan dan mendorong pintu. Luhong tiba-tiba berkata, Tunggu, Tuan Istana berkata bahwa kita harus tetap bersikap rendah hati. Jika kita keluar seperti ini, kita pasti akan menimbulkan keributan. Saya ingin tetap menonjolkan diri. Wolf King melambaikan kakinya dan langsung membuka pintu batu itu. Dia keluar dengan bangga. Ini, ini, ini. Menurutmu apa yang dia katakan? Dia tidak akan berubah meskipun dia mati. Luhong berkata dengan marah. Lupakan. Kami tadi sudah sangat menonjol di tangga batu. Sudah terlambat untuk tidak menonjolkan diri sekarang. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sudut mulut Luhong tidak bisa menahan senyuman pahit. Eh. Mereka keluar secepat ini. Melihat dua orang dan Serigala itu muncul, kedua lelaki tua itu berdiri berbarengan. Wajah lama mereka penuh rasa tidak percaya. Wolf King berkata dengan bangga, apa buruknya tes itu? Mari kita mulai yang berikutnya. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Apakah ada masalah dengan mekanisme di dalamnya? Aku akan pergi melihatnya. Pria tua berbaju hitam itu melangkah ke lorong dan tercengang saat melihat anak panah berserakan di tanah. Tidak ada masalah. Aneh sekali. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Setelah lelaki tua berbaju hitam itu kembali, dia melihat kedua orang dan Serigala itu dan berkata, laporkan nama, umur, dan budidaya Anda. Kin Fe yang menangkupkan tangannya dan berkata, murid Kin Fe yang, 17 tahun, Raja Pertempuran Bintang 2. Luhong berkata, murid Luhong, 18 tahun, Raja Pertempuran Bintang 1. Apa? Mata kedua lelaki tua itu membelalak saat mereka memandang kedua orang itu dengan heran. Raja Pertempuran Bintang 2 yang berusia 17 tahun. One Star Battle King berusia 18 tahun. Bukankah ini terlalu konyol? Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar ketika dia mendesak, lepaskan auramu. Kin Fe yang dan Serigala saling memandang, dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Menjadi terlalu berbakat juga merupakan hal yang merepotkan. Dua aura muncul bersamaan. Itu benar. Mereka benar-benar telah melangkah ke ranah Battle King. Kedua lelaki tua itu terkejut. Pantas saja mereka bisa lulus ujian begitu cepat. Bagi mereka, tes ini hanyalah permainan anak-anak. Raja Serigala melirikin Fe yang dan Serigala, lalu memandang kedua lelaki tua itu, dan berkata dengan ketidakpuasan, Hei, 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 menurutmu aku tidak ada. Kedua lelaki tua itu terkejut. Lelaki tua berbaju hitam itu tampak sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu beritahu kami. Aku sudah hidup lebih dari sepuluh tahun, dan sekarang aku bukan Raja Pertempuran Bintang Tiga. Wolf King memandang mereka dengan malas dan berkata, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan kebanggaan. Raja Pertempuran Bintang Tiga. Kedua lelaki tua itu saling memandang. Mereka tidak tahu kalau anak Serigala ini juga monster. Haha. Saya tidak menyangka akan datang tiga bibit bagus kali ini. Pria tua berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat bangga. Pria tua berbaju putih itu memutar matanya dan terlihat sedikit tidak senang. Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan curiga. Mengapa ada perbedaan besar dalam reaksi mereka? Dia tidak terlalu memikirkannya dan menangkupkan tangannya, Senior, apa ujian selanjutnya? Apakah ada kebutuhan untuk mengikuti tes? Tes. Kedua lelaki tua itu tersenyum pahit. Tidak perlu mengikuti tes. Mulai sekarang, kamu adalah murid kuil. Kata lelaki tua berbaju hitam itu dan mengeluarkan dua token. Ujung jarinya bergerak, dan sebuah nama dengan cepat muncul di belakang kedua token itu. Itu adalah nama Qin Fei yang dan Luhong. Orang tua berbaju hitam menyerahkan token itu kepada mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah token identitas Anda, jangan sampai hilang. Terima kasih Senior. Qin Fei yang dan Serigala menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih padanya. Jangan panggil aku Senior. Saya Zosi, dan yang di samping saya adalah Zodong. Kami bersaudara, dan kami berdua adalah diaken penatua baik suci. Pria tua berbaju hitam itu tersenyum. Kami memang bersaudara. Gumam Qin Fei yang. Salam, para tetua. Keduanya menangkupkan tangan dan membungkuk lagi. Zosi penuh senyum. Pria tua berambut putih, Zodong, memasang ekspresi sedih di wajahnya. Semakin Qin Fei yang melihatnya, dia menjadi semakin bingung. Pada saat ini, Wolf King tiba-tiba berkata, Tunggu, Pak tua, di mana tanda identitas saya? Untuk apa binatang sepertimu membutuhkan tanda identitas? Zosi mengerutkan kening. Wolf King berkata dengan marah, Tidak bisakah seekor binatang menerimanya? Apakah Anda meremehkan binatang buas? Eh. Zosi tercengang. Mengapa anak Serigala ini begitu sulit untuk dihadapi? Tapi kuil sepertinya tidak memiliki presiden dalam menerima binatang buas sebagai muridnya. Wolf King berkata, Saya tidak peduli, Jika Anda tidak memberi saya tanda identitas, Saya akan tetap di sini dan tidak pergi. Mengancam dia. Zosi memandang Qin Fei yang dan pria lainnya dan bertanya, Apakah ini hewan peliharaan pertempuranmu? Wolf King tiba-tiba berkata dengan nada menghina, Pak tua, ada apa dengan matamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah kakak mereka? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dahi Zosi juga memiliki sederet garis hitam, Dan dia berkata dengan marah, Jika bukan karena bakatmu, Orang tua ini pasti akan menghajarmu. Saat dia berbicara, Dia mengeluarkan tanda kosong dan berkata, Siapa namamu? Tuan Serigala. Wolf King berseru tanpa ragu-ragu. Wajah Zosi berkedut, Dan dia langsung melemparkan token itu ke Wolf King, Sambil berkata, Ambil dan ukir namamu. Wolf King menangkap token itu, Dan berkata dengan tidak puas, Ada apa dengan sikapmu? Saudara Xiaoxin akan mengeluh kepadamu. Mengeluh. Apakah anak Serigala ini gatal ingin dipukul? Pembulu darah Zosi menonjol, Dan dia berteriak, Segera pergi. 304. Wolf King memelototinya dan berteriak, Sikapmu sangat buruk. Aku akan mengeluh tentangmu nanti. Zosi sangat marah. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, Apakah kamu yakin aku akan mengendurkan kulitmu hari ini? Cih. Wolf King meliriknya dengan jijik dan berlari keluar aula. Bajingan sekali. Zosi mengutuk. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kalian berdua sebaiknya mengawasinya, Jangan biarkan hal itu terjadi di Istana Suci. Murid mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Dia sedikit kesal. Serigala bajingan ini, Kemanapun dia pergi, Dia tidak akan berhenti. Tampaknya dia hanya akan berperilaku baik jika dikurung di dalam kastil. Zosi memandang lelaki tua berpakaian putih itu dan tertawa, Kakak, kamu tetap di sini dan menonton. Saya akan membawa mereka ke ruang budidaya. Enyah. Zhou Dong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ruang budidaya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan buru-buru berkata, Penatua Zhou Si, Bisakah Anda mengatur ruang alkimia untuk kami? Ruang alkimia. Zhou Si tercengang. Zhou Dong, yang sedang duduk di kursi, Tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fei Yang dan Zhou Si dengan heran. Apa yang salah? Qin Fei Yang dan Zhou Si tidak mengerti. Kalian berdua adalah alkemis. Kedua lelaki tua itu bertanya pada saat bersamaan. Qin Fei Yang dan Zhou Si mengangguk. Haha. Zhou Dong, yang sedang dalam mood yang buruk, langsung tertawa. Zhou Si, yang bangga pada dirinya sendiri, memasang ekspresi pahit. Qin Fei Yang dan Zhou Si memandang mereka dengan ekspresi aneh. Uhuk-uhuk. Zhou Dong juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia berhenti tertawa dan berkata, Apakah kalian berdua bingung mengapa Zhou Si dan saya bereaksi begitu aneh? Keduanya mengangguk. Itu bukan hanya aneh. Itu sangat aneh. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Istana Suci dibagi menjadi dua kubu. Satu adalah Aula Pil, yang lainnya adalah Aula Seni Beladiri. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan sifat dari Pil Hall dan Martial Arts Hall. Meskipun Zhou Si dan saya adalah penatua diaken, saya adalah anggota Aula Pil sementara Zhou Si adalah anggota Aula Seni Beladiri. Zhou Dong berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, Kalau begitu, apakah pakaian yang kamu kenakan memiliki arti khusus? Kamu bahkan memperhatikan ini. Kamu sangat teliti. Benar. Di kuil kami, mereka yang memakai pakaian hitam adalah seniman beladiri, dan mereka yang memakai pakaian putih adalah alkemis. Kata Zhou Dong. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Saat ini, Zhou Dong dengan dingin mendengus dan berkata, Zhou Dong, jangan terlalu berpuas diri. Meskipun mereka adalah alkemis, bakat beladiri mereka bahkan lebih menakjubkan. Ketika Zhou Dong mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Itu benar. Keduanya telah mencapai ranah Battle King di usia yang sangat muda. Bakat seperti itu sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, bakatnya dalam alkimia akan sulit dibandingkan. Tidak. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan secepat ini. Mari kita uji kekuatan mental mereka dulu. Zhou Dong bergumam dan mengeluarkan kristal seukuran telapak tangan. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah batu spiritual. Mari kita uji kekuatan mentalmu. Luhong berkata, tetua, tidak perlu mengujinya. Saya hanya memiliki kekuatan mental tingkat 5. Tingkat 5. Wajah Zhou Dong dipenuhi kekecewaan. Kekuatan mental tingkat 5 dianggap yang terbaik di Kabupaten Yan. Namun, dalam keadaan spiritual, yang penuh dengan orang-orang berbakat, hal itu bukanlah masalah besar sama sekali. Apa yang kamu dengar mungkin salah, tapi melihat berarti percaya. Ujilah lagi. Zhou Dong sedikit enggan. Luhong sedikit tidak berdaya. Dia mengulurkan tangan dan menekan batu spiritual. Berdengung. Batu spiritual itu bergetar 5 kali berturut-turut. Luhong merasa pusing dan buru-buru menarik lengannya. Haha. Zhou Si tertawa terbahak-bahak sambil menoleh ke arah Zhou Dong dan berkata dengan puas, kamu harus menyerah sekarang. Huh, ini takdir. Zhou Dong Si get. Tapi saat berikutnya, dia menatap Kinfei Yang dengan penuh harap. Jangan coba-coba lagi. Kekuatan mentalnya pasti tidak tinggi. Zhou Si mengerucutkan bibirnya. Sangat mustahil ada orang yang jenius dalam seni bela diri dan alkimia. Itu bukan urusanmu. Jangan banyak bicara. Zhou Dong memelototinya dan menatap Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Datang dan ujilah. Apakah kamu benar-benar ingin mengujinya? Kinfei Yang mengerutkan kening. Tentu saja. Zhou Dong berkata tanpa ragu-ragu. Dia terlihat sangat gugup. Baiklah. Kinfei Yang menganggup dan mengulurkan tangan untuk menekan batu spiritual. Berdengung. Batu spiritual itu tiba-tiba bergetar. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Ketika batu itu bergetar untuk kelima kalinya, kedua lelaki tua itu menatap tajam ke arah batu spiritual itu. Berdengung. Saat bergetar untuk ke enam kalinya, mata tua Zhou Dong tiba-tiba bersinar. Berikutnya. Ketujuh kalinya. Kedelapan kalinya. Kesembilan kalinya. Pada saat ini. Kinfei Yang tidak merasa pusing dan penuh energi. Apakah kamu ingin berhenti? Dia ragu-ragu. Zhou Dong tertawa dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Kekuatan mental tingkat sembilan dianggap salah satu yang terbaik di spirit state. Apa? Kekuatan mental tingkat sembilan hanyalah salah satu yang terbaik. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Benar saja, dia melanjutkan tesnya. Berdengung. Setelah beberapa nafas. Batu spiritual itu bergetar untuk ke sepuluh kalinya. Bagaimana mungkin? Murid Luhong mengerut. Bukankah Kinfei Yang hanya memiliki kekuatan mental tingkat sembilan? Dia sebenarnya memiliki kekuatan mental level sepuluh. Hanya ada tiga orang di tempat suci yang memiliki ini. Seru Zhou Dong. Tiga orang. Kinfei Yang mengerutkan kening. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Pada akhirnya. Dia berhenti dan pura-pura pusing. Itu saja. Zhou Dong tercengang. Kinfei Yang mengusap kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tetua, saya benar-benar minta maaf. Murid ini hanya memiliki sedikit bakat. Tidak, tidak, tidak. Zhou Dong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kekuatan mental tingkat sepuluh sudah sangat langka. Zhou Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun kekuatan mental tingkat sepuluh jarang terjadi, itu tetap tidak sebaik bakat seni bela dirinya. Zhou Dong berkata dengan marah, lalu apa yang kamu inginkan? Biarku beritahu, jika kamu berani merebutnya, jangan salahkan aku karena langsung berselisih denganmu. Zhou Xi berkata dengan nada meremehkan, mengapa kamu begitu gelisah? Saya hanya menyatakan fakta. Apakah aku perlu kamu menyatakannya? Anda adalah seekor anjing yang mencoba menangkap tikus. Zhou Dong mendengus dingin. Saya. Zhou Xi sangat marah, tapi kemudian sudut mulutnya terangkat dan dia berkata, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Dia memandang Kinfei Yang dan Lu Hong. Meskipun pilihan akhir ada di tangan Anda, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jangan sia-siakan bakat bela dirimu hanya untuk meramu-ramuan. Jika Anda memilih aula seni bela diri, saya jamin Anda pasti akan menikmati perawatan terbaik dan fokus pada perawatan. Tetapi jika kamu memilih pilhol, terus terang, kamu hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Terutama kamu, Lu Hong. Kamu memiliki kekuatan mental tingkat 5. Kamu tidak akan dihargai sama sekali. Kata Zhou Xi, dapat dikatakan bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, saya tetap memilih pilhol. Lu Hong mengikuti dan berkata, kemanapun dia pergi, saya akan mengikuti. Wajah Zhou Xi menjadi gelap, dan dia sangat marah. Apakah dia mengatakan begitu banyak hal tanpa alasan? Haha. Zhou Xi, jangan buang waktumu. Mereka memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka tetap memilih untuk membuat ramuan. Tahukah Anda apa artinya ini? Ini berarti mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan menunda budidaya mereka. Dengan kata lain, mereka tidak membutuhkan balai seni bela diri untuk mengasuh mereka. Zhou Dong terus tertawa, dan ada sedikit ejekan di matanya. Zhou Xi berkata dengan marah, apakah kamu akan mati jika tidak mengatakan apa-apa? Zhou Dong tersenyum bangga dan berkata, Kinfei Yang, Lu Hong, ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruang ramuan. Zhou Xi berteriak, tunggu, di mana serigala itu? Itu harus masuk ke olah seni bela diri, kan? Orang tua nakal dengan sikap buruk. Apakah aku dekat denganmu? Mengapa saya harus pergi ke olah seni bela diri? Apakah kamu memohon padaku? Jika kamu memohon padaku, aku akan memberimu wajah. Wolf King, yang bersembunyi di luar, masuk dengan arogan dan memandang Zhou Xi dengan mengejek. Mendengar ini, Zhou Xi sangat marah hingga menjadi gila. Dia menerkam Raja Serigala dan berteriak, Anak Serigala, lihat apakah orang tua ini tidak memukulmu sampai mati hari ini. Situasinya tegang. Mundur. Raja Serigala gemetar dan melarikan diri keluar aula dalam sekejap. Zhou Xi, melon yang dipetik secara paksa tidak akan terasa manis. Sebaiknya kamu berhenti. Zhou Dong memandang Zhou Xi dengan bangga. Dia kemudian memimpin Qin Fei Yang dan Lu Hong keluar dari aula utama dengan gembira. Dia melambaikan tangannya dan menyapu kedua orang dan serigala itu. Dia bergegas ke udara dan terbang menuju bagian belakang ruang resepsi. Sepanjang jalan ke bawah, Lu Hong dan Wolf King benar-benar tercengang. Istana suci terlalu besar. Itu menempati hampir setengah dari wilayah pusat kota. Ada istana-istana tinggi di mana-mana. Ada juga barisan pegunungan di kejauhan. Mereka seperti ular piton raksasa yang tergeletak di tanah. Bahkan ada danu biru, sungai yang mengalir, dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi yang bahkan belasan orang tidak dapat mengelilinginya. Itu seperti dunia kecil yang mandiri. Sebenarnya ada tempat seperti itu di kota. Itu terlalu sederhana dan mengejutkan. Di ruang resepsi, Zosie seperti semut di wajan panas. Dia terus berjalan, dan wajahnya penuh kecemasan. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka semua memasuki pil hall. Tapi ini keinginan mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Mengerti. Pergi dan beritahu penatua penegakan hukum dan ketua olah. Minta mereka pergi ke olah pil dan tanyakan pada mereka. Dengan pemikiran itu, Zosie berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari ruang resepsi. Dia kemudian terbang menuju olah besar di kejauhan. Pada saat yang sama, Zodong membawa dua orang dan seekor serigala dan mendarat di depan sebuah alun-alun kecil. Ada sebuah kastil kuno besar di depan mereka. Warnanya hitam seperti tinta dan memancarkan olah kuno. Ada tiga kata besar yang terukir di atas gerbang kastil. Istana api pil. Ada beberapa anak muda yang keluar masuk dari waktu ke waktu. Ada dua pria parubaya yang menjaga gerbang kastil. Mereka berdua mengenakan pakaian putih dan aura mereka tak terduga. Ketika dua orang dan seekor serigala tiba, para murid di alun-alun segera berhenti dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apakah mereka murid baru? Mengapa ada serigala di sini? Mungkinkah ia tahu cara memurnikan pil? Semua orang bingung. Zodong membawa dua orang dan seekor serigala ke gerbang. Dia tersenyum pada dua pria parubaya itu dan berkata, Teman lama, pria tua ini telah membawakanmu lebih banyak orang. Kedua pria parubaya itu saling melirik. Salah satu dari mereka berkata dengan curiga, Kamu tersenyum begitu bahagia. Mungkinkah kamu memiliki bibit yang bagus? Tentu saja. Zodong menepuk bahu Kinfei yang dan terkekeh. Anak ini bernama Kinfei yang. Dia memiliki energi mental level 10. Apa? Energi mental tingkat 10. Kedua pria parubaya itu membuka mata lebar-lebar. Murid lainnya juga memandang Kinfei yang dengan tidak percaya. Salam untuk kedua tetua. Salam untuk kakak-kakak senior. Saya baru di sini. Tolong jaga saya di masa depan. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata. Dia juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia sangat mudah didekati dan sopan. Adik laki-laki Kin, kamu terlalu rendah hati. Ya, kamilah yang seharusnya menjagamu. Para murid tertawa. 305. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kinfei yang sebenarnya sedang mengamati mereka. Lagi pula, hal pertama yang harus dilakukan di tempat asing adalah membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan cara ini, dia bisa mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Menurut pengamatannya, meski kebanyakan orang bersikap ramah padanya, ada beberapa yang memiliki kilatan cahaya yang tak bisa dijelaskan di matanya. Tampaknya ada permusuhan yang tersembunyi di mata mereka. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruang alkimia. Setelah berbasa-basi, Zou Dong memimpin dua orang dan serigala itu ke istana apipil. Murid-murid lainnya juga bubar. Di dalam koridor panjang. Zou Dong bertanya, Kinfei yang, tahukah kamu berapa banyak ruang alkimia yang ada di Pilfire Palace? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Biarku beritahu padamu. Pilfire Palace memiliki total 10 lantai. Selain lantai 10, setiap lantai memiliki seribu ruang alkimia. Itu 9.000 ruang alkimia. Zou Dong tersenyum. Sangat banyak. Kinfei yang terkejut. Sama sekali tidak. Ada ratusan juta orang di ibu kota saja. Apalagi seluruh negara spiritual. Saya khawatir totalnya setidaknya ada 900 juta orang. Jika tidak 1 miliar. Meskipun hanya ada sedikit orang dengan bakat alkimia. Setidaknya ada beberapa ratus ribu orang di negara spiritual yang padat penduduknya. Kata Zou Dong. Kinfei yang bertanya. Lalu mengapa hanya ada 9.000 ruang alkimia? Karena terlalu banyak orang. Kami tidak bisa mengolah semuanya. Oleh karena itu, para alkemis yang datang ke istana suci dan ingin memasuki istana api pil membutuhkan setidaknya kekuatan mental tingkat 5. Kata Zou Dong. Luhong tertegun dan tersenyum pahit, jadi, aku masih di bawah. Kalau soal alkimia, kamu pasti berada di bawah. Tetapi jika menyangkut bakat seni bela diri, aku khawatir tidak ada seorang pun di istana suci yang bisa menandingimu. Kamu harusnya puas. Zou Dong tersenyum. Luhong tersenyum tipis dan bertanya. Lalu ada berapa ruang alkimia di lantai 10? Zou Dong berkata. Tingkat ke 10 hanya memiliki 10 ruang pemurnian pil. Tetapi para murid yang bisa memasuki tingkat ke 10 semuanya jenius di jalur alkimia. Kinfei yang bertanya. Dengan kata lain. Semakin tinggi Anda pergi, semakin baik kualitas api eliksir. Zou Dong menganggup dan berkata. Itu benar, karena api alkimia disegel di lantai 10. Momo-ngomong, izinkan saya memberi tahu Anda, itu adalah api alkimia peringkat 3. Saat ini. Mereka baru saja tiba di tengah halaman pil Fire Hall. Atriumnya sangat besar, setidaknya panjangnya beberapa ribu kaki. Dikelilingi oleh banyak ruang alkimia. Kinfei yang mengangkat kepalanya. Tatapannya langsung melewati 9 level dan mendarat di level ke 10. Matanya bersinar terang. Dengan api pil tingkat 3, dia mungkin bisa menyempurnakan pil tingkat lebih tinggi. Kinfei yang bertanya lagi, bagaimana dengan tungku pil? Zou Dong tertawa, kuil tidak akan memperlengkapi muridnya dengan tungku pil, Anda harus menemukannya sendiri. Juga, tempel punya aturan. Semua murid baru, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, hanya dapat diatur di ruang alkimia tingkat rendah. Jika kamu menginginkan ruang alkimia tingkat yang lebih tinggi, kamu harus merebutnya sendiri. Zou Dong menambahkan. Bagaimana? Bertarung. Kalau begitu, ayo kita berjuang menuju lantai 10 sekarang. Raja Serigala berteriak. Zou Dong langsung kesal dan berkata dengan marah, orang tua ini akan memberimu peringatan. Murid kuil tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi. Wolf King berkata dengan nada menghina, kalau begitu, bukankah kita semua seperti bunga di rumah kaca? Bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Wajah tua Zou Dong bergerak-gerak. Jika murid lain mendengar ini, mungkin akan menimbulkan kemarahan publik. Orang tua ini terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu. Kamu sendiri yang perlahan bisa memahaminya. Dia dapat melihat bahwa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan Serigala Bajingan ini. Sesaat kemudian, dia berhenti di antara dua ruang alkimia terakhir, memandang Lu Hong dan Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, ini ruang alkimia Anda. Ingatlah untuk pergi ke olah sumber daya untuk mengambil pakaian Anda ketika Anda punya waktu. Dan tumbuhan juga ada di resource hall. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah memberitahuku, tetua. Kalau begitu orang tua ini pergi dulu. Bekerja keras dan berusahalah untuk mendapatkan tempat duduk di lantai 10 secepat mungkin. Setelah Zou Dong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah melihatnya pergi, Lu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia masih berpikir kamu tidak tahu cara mengolah pil. Bukankah itu lebih baik? Qin Fei Yang tersenyum, berbalik dan mendorong pintu batu hingga terbuka, dan tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Apakah ada kesalahan? Ruang alkimia ini lebar dan panjangnya hanya 2 meter. Tidak termasuk meja batu tempat tungku pil ditempatkan, ruang untuk bergerak mungkin hanya 1 meter. Bukankah itu terlalu sempit? Dengan ukuran Wolf King, tidak mungkin dia bisa masuk. Lu Hong juga tersenyum pahit lagi dan lagi. Di tempat sekecil itu, dua orang yang berdiri di dalamnya tampak ramai. Lebih-lebih lagi. Bagian dalamnya juga sangat berantakan. Botol dan stockless ada di mana-mana. Lu Hong tersenyum tak berdaya dan berkata, tunggu sebentar, saya akan masuk dan membereskannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kita akan pindah ke ruang alkimia lain nanti. Serigala bermata putih, pergilah dan cari tahu beritanya. Ya, kamu harus begitu mendominasi. Ini sejalan dengan identitasmu, Qin Zi kecil. Raja Serigala terkekeh, berbalik, dan berlari keluar. Qin Fei Yang juga mengikuti ke ruang alkimia, mengeluarkan tungku pil perunggu, dan meletakkannya di atas lubang api di meja batu. Kemudian, dia menekan tombol di sebelahnya, dan nyala api tiba-tiba keluar. Eh, Qin Fei Yang terkejut. Api pil ini sebenarnya berwarna biru muda. Lu Hong berdiri di depan pintu, dan mau tidak mau menunjukkan cahaya aneh di matanya, tapi lebih dari itu, dia sangat menantikannya. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Terlepas dari warna api pil, kekuatan spiritualnya muncul dari atas kepalanya dan bergegas menuju api pil, perlahan menyatu dengannya. Pada saat yang sama. Lantai 10. Ruang alkimia nomor 2. Ruang alkimia ini sangat besar, berukuran lebih dari 100 meter. Tidak hanya ada ruang alkimia independen, tetapi ada juga ruang independen dan ruang budidaya. Meja kopi, kursi, tempat tidur, semuanya tersedia. Dibandingkan dengan ruang alkimia ini, ruang alkimia Qin Fei Yang hanyalah tumpukan kotoran anjing. Saat ini, di ruang tunggu, ada tiga pemuda berpakaian putih yang duduk, semuanya memiliki penampilan bermartabat dan temperamen luar biasa. Dan ada semacam arogansi di antara alis mereka yang meremehkan segalanya. Dan ada seseorang berdiri di depan mereka. Wajah orang ini kuning dan kurus, dan tubuhnya pendek. Dia memandang ketiga pemuda berbaju putih dengan wajah penuh hormat. Pemuda berbaju putih yang duduk di tengah berkata dengan ringan, Huang San, beritahu kami, mengapa kamu mencari kami. Huang San berkata dengan hormat, Saudara senior, baru saja ada murid baru. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pemuda berbaju putih itu mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya. Tunggu, apa yang aneh dengan murid baru? Anda bahkan memanggil kami ke sini, apakah menurut Anda kami semua bosan? Dua lainnya juga tampak tidak puas. Huang San berkata dengan cemas, Saudara senior, murid baru ini tidak dapat diremehkan, karena dia juga memiliki kekuatan spiritual tingkat 10. Apa? Mereka bertiga tiba-tiba berdiri, sedikit keterkejutan di wajah mereka. Pemuda berbaju putih di tengah bertanya, benarkah? Huang San berkata, Penatua Zou Dong sendiri yang mengatakannya. Saya ada di sana pada waktu itu dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Itu jelas tidak salah. Siapa namanya? Berapa umurnya? Mereka bertiga bertanya. Huang San berkata, Qin Fei Yang, melihat penampilannya, dia seharusnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Qin Fei Yang, kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Secara logika, seseorang dengan kekuatan spiritual tingkat 10 jelas bukan orang yang tidak dikenal. Mereka bertiga saling memandang dan mengerutkan kening. Pemuda berbaju putih di sebelah kiri bertanya, bagaimana kabarnya? Huang San berkata, sangat sopan, tapi terlihat agak konyol, mungkin tidak terlalu cerdas. Pada titik ini, mata Huang San menjadi dingin, dan dia melanjutkan, tetapi jika dia terus berkembang, saya khawatir dia akan mengancam posisi Anda di kuil. Konyol. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, tidak mengambil hati. Pemuda berbaju putih di tengah mengeluarkan 10 pil battle key dan melemparkannya ke tanah seperti sampah, sambil berkata, pil ini adalah hadiahmu, kamu bisa pergi sekarang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan terkejut menemukan bahwa ada pola pil yang sangat samar pada 10 pil pertempuran key. Terima kasih, kakak senior lu. Huang San sangat gembira, dan tanpa harga diri, dia berlutut di tanah dan mengambilnya. Setelah berterima kasih padanya, dia dengan bersemangat berlari keluar dari ruang alkimia. Lu Ji Ji Wan, Qin Fei yang ini, bagaimana menurutmu? Setelah Huang San pergi, dua orang di kiri dan kanan memandang pemuda berbaju putih di tengah. Lu Ji Ji Wan tersenyum percaya diri, dan berkata, bukankah mudah berurusan dengan orang yang tidak terlalu cerdas? Tunggu aku sebentar, aku akan menyempurnakan sejumlah pil penyembuh dan pil penambah tulang, lalu aku akan pergi menemuinya. Setelah itu, Lu Ji Ji Wan berjalan menuju ruang alkimia. Pil penyembuh dan pil penambah tulang adalah pil tingkat rendah, mengapa kamu masih menyempurnakannya? Kedua orang itu memandangnya dengan bingung. Apakah menurutmu aku ingin memperbaikinya? Ini perintah patriark, bolehkah aku menolak? Huh, orang ini terlalu luar biasa, itu juga semacam masalah. Lu Ji Ji Wan menggelengkan kepalanya, memasuki ruang alkimia, dan menundukkan kepalanya untuk menyibukkan diri. Kembali ke Qin Fei Yang. Api pil kelas 3 memang kuat. Qin Fei Yang membutuhkan 2 jam hanya untuk menyatu dengannya. Kemudian, setelah membuang 10 set bahan obat untuk pil penyembuhan, dia akhirnya mampu mengendalikan panas dan dengan cepat membuat pil penyembuhan tingkat tertinggi. Saat pil keluar dari Tunggu, aroma obat yang kuat menyerang wajahnya. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya, mengabaikan suhu yang berputar, dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Lu Hong juga segera datang. Pil penyembuh itu bulat dan halus, tanpa satu cacat pun, dan pola pilnya bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Setelah melirik beberapa kali, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun sudah sedikit meningkat, itu masih belum cukup. Kualitas api pil di sini terlalu buruk. Lu Hong tiba-tiba berkata, tidak, lihat, sepertinya ada pola pil tambahan. N. Qin Fei Yang menatap kosong dan menoleh. Pada saat itu, matanya bersinar terang. Selain pola pil yang mempesona itu, memang ada pola pil lingkaran, tapi sangat kabur dan hampir bisa diabaikan. Lu Hong bertanya, apakah ada pil dengan dua pola pil di dunia? Ya, bukan hanya dua, ada tiga, empat. Semakin banyak pola pil, semakin baik efeknya. Pil obat terbaik yang pernah kulihat di ibu kota kekaisaran memiliki lima pembulu darah. Qin Fei Yang benar-benar tenggelam dalam kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan ruang alkimia di lantai sepuluh, sangat mungkin untuk menyempurnakan pil dengan dua pola pil. Dada. Saat ini, langkah kaki yang mantap terdengar. Seseorang datang. Lu Hong terkejut. Qin Fei Yang juga buru-buru menyingkirkan ruang alkimia dan tungku perunggu, keluar dari ruang alkimia, dan melihat ke arah langkah kaki. Langkah kaki itu semakin dekat. Segera, tiga pemuda berbaju putih memasuki garis pandang Qin Fei Yang. 306. Mereka bertiga tersenyum, tapi ada belati tersembunyi di senyuman mereka. Lu Hong berbisik, mereka tidak datang dengan niat baik. Qin Fei Yang berkata, melihat mereka mengingatkanku padamu, Jijin, dan Ling Yan. Siapa namamu? Ya, Cheng Yi. Lu Hong sedikit terkejut dan berkata dengan marah, bisakah kamu tidak menyebutkan hal-hal bodoh saat itu? Ini sangat memalukan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang. Mereka bertiga berjalan mendekat, melirik Lu Hong, dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, bolehkah saya bertanya siapa kalian bertiga? Lu Ziyuan tersenyum dan berkata, Saya Lu Ziyuan. Dua orang di sebelah saya adalah Sao Hong dan Dong Cheng. Kami berdua memiliki kekuatan spiritual tingkat 10. Jadi mereka bertiga. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Saya telah mendengar banyak tentang Anda, kakak senior. Tolong jaga saya di masa depan. Lu Ziyuan dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Huang San benar, orang ini memang bodoh. Sao Hong berkata sambil bercanda, tidak masalah menjagamu, tapi setidaknya kamu harus menunjukkan ketulusan, bukan. Ketulusan apa? Qin Fei Yang terus berpura-pura bodoh. Sao Hong berkata, Kami bertiga adalah pemimpin. Di masa depan, Anda akan mendengarkan kami. Jika itu masalahnya, bukankah aku akan menjadi pengikut kecilmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dong Cheng berkata sambil tersenyum, banyak orang ingin menjadi pengikut kami tetapi tidak memiliki kesempatan. Sao Hong menambahkan, jadi, Anda beruntung menjadi pengikut kami. Apakah Anda mengerti? Itu benar, biarkan adik junior memikirkannya dulu. Qin Fei Yang menunduk dan merenung, tampak sangat berkonflik. Senyuman di wajah mereka bertiga menjadi lebih cerah. Hanya otak dan IQ-nya saja yang tidak layak dipuji. Lu Hong, yang berada di samping mereka, terdiam, tapi pipinya sedikit merah. Dia menahannya. Dia sangat terhibur. Bukankah ketiga orang ini terlalu egois? Beraninya mereka menyombongkan diri tanpa malu-malu dan meminta Qin Fei Yang menjadi antek mereka. Di mana mereka menemukan keberanian? Apakah kamu sudah memikirkannya? Jangan buang waktu kita. Dong Cheng mendesak dengan tidak sabar. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu. Lu Ziwan melirik Qin Fei Yang dengan pandangan menghina dan berkata, sepertinya kita harus membiarkan dia melihat dunia. Dong Cheng, beri dia beberapa pil obat untuk dilihat. Baiklah. Dong Cheng tersenyum main-main. Dia mengeluarkan tiga pil dari langit dan bumi dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraihnya dan melihatnya dengan cermat. Itu adalah pil penyembuhan, pil pengumpul Ki, dan pil pertempuran Ki. Lu Hong mendekat untuk melihatnya dan berkata dengan heran, sebenarnya ada pembuluh darah pil. Dong Cheng berkata dengan bangga, bagaimana? Apakah kamu kaget? Qin Fei Yang tersenyum bodoh dan berkata, kakak senior Dong Cheng, kamu benar-benar luar biasa. Tapi urat pil ini terlalu kabur. Apakah ini produk setengah jadi? produk setengah jadi? Dong Cheng mengangkat alisnya dan terlihat sedikit tidak senang. Tapi ketika dia melihat tatapan konyol Qin Fei Yang, ketidaksenangannya berubah menjadi penghinaan. Meskipun urat pilnya sangat kabur, itu memang pil dengan kualitas tertinggi. Kamu belum pernah melihat dunia, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Kata Dong Cheng. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Sao Hong mengerutkan kening dan berkata, jangan bertele-tele. Katakan saja, apakah kamu ingin menjadi antek kami? Sao Hong, jangan terlalu galak. Kamu akan membuatnya takut. Lu Zi Wan menepuk bahu Sao Hong dan memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum, dan berkata, saudara muda Qin, selama kamu setuju, saat suasana hati kami sedang baik, kami akan mengajarimu cara memurnikan pil. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas kebaikan kakak senior Lu, tapi kakak muda ini benar-benar tidak layak. N. Senyuman di wajah Lu Zi Wan membeku. Memberikan wajah tetapi tidak menerimanya. Lu Zi Wan berkata dengan suara rendah, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu tidak mengjilat kami di kuil, kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya suka menjadi seperti siput, merangkak perlahan. Kakak senior Dong Cheng, saya akan mengembalikan pilnya kepada Anda. Dengan lambayan tangannya, tiga pil terbang menuju Dong Cheng. Tatapan Dong Cheng menjadi dingin. Dia meraihnya di tangannya dan langsung menghancurkannya, sambil berkata, kamu mendekati kematian. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Saya tidak punya arti lain. Saya hanya tidak suka di perintah. Lu Zi Wan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu menyeringai dan berkata, jika tiga saudara magang senior dapat menyerahkan ruang pemurnian pil, saya akan menjadi pengikut kecil Anda. N. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, sedikit cibiran muncul di wajah mereka. Apakah dia tidak melihat siapa dia? Untuk tetap berani menegosiasikan persyaratan dengan mereka, apakah dia lelah hidup? Sao Hong tersenyum dingin dan berkata, apakah ruang pemurnian pil tingkat 10 juga merupakan sesuatu yang kamu punya kualifikasi untuk terjun ke dalamnya? Benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya. Qin Fei Yang memikirkannya dan bertanya dengan naif, saudara senior Sao Hong, apa kerugiannya? Apakah kamu pernah memakannya sebelumnya? Katakan padaku, seperti apa rasanya? Puff! Lu Hong akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang sebenarnya cukup berbakat dalam bersikap bodoh. Ketiga orang yang menganggap diri mereka sempurna ini berpikir bahwa mereka sangat pintar, namun kenyataannya, mereka dipermainkan oleh orang lain dan sama sekali tidak menyadarinya. Sao Hong mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan berteriak, wanita busuk, segera tutup mulut untukku. Eh! Lu Hong tertegun dan berkata sambil tersenyum cerah, bagaimana jika saya tidak tutup mulut? N! Ketiga Lu Ziwan semuanya memandang Lu Hong, sedikit keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka tidak menyangka ada wanita yang berani menentang mereka juga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tiga kakak laki-laki, jangan marah. Anak-anak tidak tahu apa-apa, mohon bersabar. Lu Hong memutar matanya. Usianya sudah 18 tahun, sudah dewasa. Tapi Qin Fei Yang sekarang baru berusia 17 tahun, bahkan satu tahun lebih muda darinya. Bagaimana dia bisa berani memanggilnya anak-anak? Ketiga orang itu mengukur Lu Hong, cahaya dingin berkedip di mata mereka. Qin Fei Yang, aku akan memberimu waktu satu hari. Jika kamu masih belum setuju besok, maka aku, Lu Ziwan, dapat memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagimu di kuil. Ayo pergi. Lu Ziwan melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Sebaiknya jangan memprovokasi kami. Kalau tidak, kamu akan mendapatkannya. Sebelum Sao Hong dan Dong Cheng pergi, mereka juga meninggalkan kalimat dingin. Ketiga orang ini sungguh sombong. Wajah Lu Hong penuh rasa jijik. Saya suka menghadapi orang sombong seperti itu. Semakin tinggi mereka melompat, semakin sakit rasanya saat mereka jatuh. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, tiga kakak senior, harap tunggu. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Mereka berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Mereka mengira Qin Fei Yang telah memikirkannya dengan matang dan ingin menjadi pengikut kecil mereka. Saya, Qin Fei Yang hendak berbicara. Desir. Tapi saat ini, dua sosok hitam menerobos udara seperti kilat. Salah satunya adalah Zhou Xi. Orang di sebelahnya adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan lurus, dan alisnya seperti pedang, dengan ketajaman yang menusuk. Salam, penatuasi. Begitu orang ini tiba, Lu Ziyuan dan dua lainnya segera membungku untuk menyambutnya. Pria parubaya itu berhenti di koridor dan memandang mereka bertiga dengan acuh-ta'acuh. Lu Ziyuan berkata dengan hormat, bolehkah saya tahu mengapa penatuasi datang menemui kami? Zhou Xi berkata sambil tersenyum, Elder Xi tidak ada di sini untukmu. Hmm, Lu Ziyuan dan dua lainnya bingung. Jika dia tidak ada di sini untuk mereka, apa yang dia lakukan di sini? Penatuasi memandang Qin Feiyang dan Lu Hong dan berkata kepada Zhou Xi, apakah itu mereka? Ya, Zhou Xi mengangguk. Penatuasi segera berjalan menuju Qin Feiyang dan Lu Hong. Zhou Xi mengikuti dari belakang. Apakah dia di sini untuk mereka? Bagaimana ini mungkin? Lu Ziyuan dan dua lainnya saling memandang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka hanyalah dua murid baru. Mengapa penatuasi harus datang ke sini secara pribadi? Rasa marah yang kuat muncul di hatinya. Pada awalnya, mereka semua mengira penatuasi ada di sini untuk mereka. Ternyata mereka terlalu banyak berpikir. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Sepertinya penatuasi adalah orang yang hebat. Pada saat yang sama, Qin Feiyang dan Lu Hong saling memandang, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Orang ini tidak memiliki aura apapun di sekelilingnya, tapi dia mengeluarkan rasa bahaya yang berbeda. Dia seperti binatang buas yang tidak memperlihatkan taringnya. Zhou Xi tersenyum dan berkata, Qin Feiyang, Lu Hong, orang di sampingku adalah Si Ming. Dia adalah tetua penegak hukum di Aula Seni Beladiri. Penatua penegakan Aula Seni Beladiri. Murid Qin Feiyang dan Lu Hong berkontraksi. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, Salam, Penatuasi. Si Ming menilai keduanya dan berkata, Saya mendengar dari Zhou Xi bahwa kamu cukup berbakat dalam Seni Beladiri. Mengapa kamu tersesat dan memilih alkimia? Apa? Apakah Penatuasi di sini untuk merebut orang? Lu Xi Yuan dan dua lainnya terkejut. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Penatuasi, tapi kami lebih memilih alkimia. Apa bagusnya alkimia? Wajah Si Ming penuh dengan penghinaan. Dia berkata, Selama Anda berubah pikiran dan datang ke Aula Seni Beladiri saya, saya berjanji akan memberi Anda ruang budidaya nomor 1 dan 2. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang memiliki kekuatan spiritual tingkat 10. Di jalur alkimia, masa depannya bisa dikatakan cerah. Tapi sekarang, Penatuasi tidak hanya datang untuk merebut orang secara terbuka, tetapi dia juga menawarkan kondisi yang luar biasa. Mungkinkah bakat Seni Beladiri dari dua orang dan satu serigala ini jauh melebihi bakat alkimia mereka? Mendengar kata-kata Si Ming, Lu Xi Yuan dan dua lainnya sangat tidak percaya. Hingga saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan orang tersebut. Qin Feiyang dan Lu Hong juga saling memandang. Mereka tidak menyangka Zhou Xi akan mengundang tetua penegakan hukum. Lu Hong berkata dengan suara rendah, perawatan di Aula Seni Beladiri memang lebih baik daripada di sini. Qin Feiyang berkata tanpa daya, mau bagaimana lagi, mereka tidak memiliki ruang alkimia di sana. Zhou Xi tersenyum dan berkata, Qin Feiyang, Lu Hong, ini adalah kesempatan bagus, kamu harus menghargainya. Datang ke sisiku untuk merebut orang, apakah kamu harus mendapatkan persetujuanku juga? Tepat pada saat ini, suara tidak senang terdengar. Seorang wanita cantik turun ke sini seperti kilat. Dia mengenakan gaun putih panjang, wajahnya sedikit lapuk, namun tetap menawan. Sosoknya sangat indah dan tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Selain wanita cantik itu, ada orang lain. Justru itu adalah Zhou Dong. Salam untuk penatua Lu. Salam untuk penatua Zhou Dong. Lu Xi Wan dan dua lainnya membungkus satu demi satu. Tapi gelombang badai muncul di hati mereka. Dua tetua agung datang satu demi satu. Situasi apa ini? Keduanya hanya menganggukkan kepala dengan acuh-ta'acuh dan berjalan menuju Kinfei Yang dan pria lainnya. Perasaan diabaikan ini membuat ketiganya sangat marah. Zhou Dong berkata dengan nada menghina, Zhou Xi, aku tahu kamu tidak akan berhenti. Huh. Zhou Xi mendengus dan berkata, aku sedang memikirkan mereka. Membiarkan mereka tinggal di sini hanya akan menghambat masa depan mereka. 307. Sebelum penatuasi dan penatua Lu dapat mengatakan apapun, kedua bersaudara itu mulai berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Apa istimewanya mereka sehingga mereka harus bertarung seperti ini? Lu Xi Wan dan dua lainnya mengepalkan tangan mereka. Bahkan ketika mereka memasuki istana suci, mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Mengapa keduanya memilikinya? Saat ini, penatua Lu melambaikan tangannya tanpa menoleh. Lu Xi Wan, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Dia benar-benar mengusir mereka. Lu Xi Wan dan dua orang lainnya tidak dapat mempercayainya. Setelah datang ke istana suci begitu lama, penatua Lu tidak pernah mengabaikan mereka seperti ini. Ini adalah pertama kalinya. Hanya karena dua murid baru ini. Mereka tidak bisa menerimanya. Atas dasar apa? Penatua Lu tiba-tiba menoleh dan melihat mereka bertiga. Dia berteriak, Aku sudah menyuruhmu pergi. Apakah kamu tidak mendengarku? Ya. Mereka bertiga gemetar dan buru-buru pergi seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Ketika mereka berbalik, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman. Mereka sudah bisa merasakan ancamannya. Jika mereka membiarkan keduanya terus tinggal di pilhol, cepat atau lambat mereka akan melampaui batas. Berjalan ke halaman. Lu Xi Wan berbalik dan memandang Sao Hong dan Dong Cheng. Dia berkata dengan dingin, Aku akan kembali ke rumah. Setelah keempat tetua pergi, kalian bisa memberi mereka pelajaran. Baiklah. Keduanya mengangguk. Lu Xi Wan melambaikan tangannya dan pintu teleportasi terbuka. Dia berjalan dengan langkah besar. Sao Hong dan Dong Cheng juga melompat beberapa kali dan mendarat di lantai sepuluh. Mereka berdiri berdampingan di depan pagar dan melihat ke bawah. Mata mereka dipenuhi dengan kekejaman. Di luar ruang alkimia, kakak beradik, Zhou Dong dan Zhou Xi, masih saling berkelahi. Penatuasi dan Penatualu memandang Kinfei Yang dan Dong Cheng dengan cahaya aneh di mata mereka. Penatualu tiba-tiba berkata, Baiklah, kalian berdua tutup mulut. Hah. Kedua bersaudara itu mendengus pada saat bersamaan dan mundur ke samping. Zhou Dong berkata, Kinfei Yang, Lu Hong, jangan takut. Penatua Lu Yun adalah penatua penegak hukum kita. Dia tidak akan membiarkan beberapa orang melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Zhou Dong, apa maksudmu? Saya di sini hanya untuk membujuk mereka. Saya tidak melakukan apapun. Anda menyebut ini melakukan apapun yang Anda inginkan. Si Ming mengerutkan kening. Lu Yun berkata, kamu menerobos masuk tanpa izinku. Apakah kamu tidak melakukan apapun yang kamu inginkan? Si Ming berkata dengan nada menghina, aku tidak mau berdebat dengan wanita berambut panjang dan berpengetahuan pendek. Rambutku panjang tapi ilmuku pendek. Lu Yun terkejut saat dia mencipir. Menurutku kamu adalah keturunan babi. Kamu semua berotot dan tidak punya otak. Si Ming memelototinya dan berteriak, kamu wanita busuk, tidak bisakah kamu menjaga mulutmu? Lu Yun berkata sambil tersenyum, itu tergantung siapa orangnya. Aku sudah sangat sopan kepada orang yang tidak tahu malu sepertimu. Anda. Si Ming menunjuk ke arah Lu Yun dan berkata dengan marah, baiklah, kamu mengesankan. Aku tidak akan menyianyikan nafasku padamu, oke. Dia memandangkin Fe Yang dan pria lainnya, dan berkata, kemana kita harus pergi. Pikirkan baik-baik, jangan sampai disesatkan oleh sebagian orang. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, dia memiliki energi spiritual tingkat 10, dan pencapaiannya di masa depan dalam bidang alkimia tidak terbatas. Bergabung dengan olah seni bela diri Anda adalah sebuah kesalahan. Bagaimana dengan dia? Si Ming menunjuk ke arah Lu Hong dan berkata dengan marah, dia hanya memiliki energi spiritual tingkat 5. Dia tidak memiliki masa depan dalam alkimia. Apakah kamu tidak membiarkan dia tinggal di sini menyesatkan orang lain? Lu Yun mencibir dan berkata, dia bersedia tinggal di sini. Apa hubungannya denganmu? Qin Fe Yang dan pria lainnya saling memandang. Zhou Xi dan Zhou Dong baru saja menyelesaikan pertengkaran mereka, dan sekarang mereka berdua kembali bertengkar. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika mereka benar-benar bertengkar, keributannya akan semakin besar. Qin Fe Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Xi, bisakah kamu mendengarkanku? Si Ming tertegun dan berkata, silakan. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Penatuasi dapat datang ke sini secara pribadi. Namun, saya sangat menyukai alkimia. Selain itu, Aula Pil dan Aula Seni bela diri keduanya merupakan bagian dari Aula Suci. Saya tidak akan mengakui bahwa saya adalah murid dari Pil Hall, dan saya tidak akan mengakui bahwa saya adalah murid dari Aula Seni bela diri. Karena aku adalah murid Aula Suci. Jadi, tetua, tidak perlu terlalu bias. Setiap orang harus saling mendukung. Qin Fe Yang berkata sambil tersenyum. Ini, Si Ming mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Si Ming masuk akal, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Bagaimana denganmu? Dia memandang Lu Hong, tidak mau menyerah. Lu Hong berkata, saya akan mengatakan hal yang sama lagi. Dimanapun Qin Fe Yang berada, saya akan berada di sana. Si Ming memandang mereka berdua dalam-dalam dan menghela nafas, baiklah. Karena ini adalah pilihanmu, aku tidak akan memaksamu. Ekspresi Zhou Si berubah. Dia buru-buru berkata, Elder Si. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Si Ming melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Kamu tidak bisa memaksanya. Dia memandang Qin Fe Yang dan pria lainnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak senang di sini, kamu dapat datang ke Ola Seni Bela Diri untuk menemuiku kapan saja. Terima kasih, Penatuasi. Qin Fe Yang dan pria lainnya menangkupkan tangan dan berterima kasih padanya. Lu Yun, selamat. Namun, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengikat mereka ke pilhol selama sisa hidup mereka. Si Ming mengerutkan bibirnya menjadi senyuman penuh arti dan segera pergi bersama Zhou Si. Zhou Dong berkata dengan cemas, Elder Lu, Elder Si tidak akan merencanakan sesuatu, kan? Tidak masalah. Lu Yun tersenyum menghina. Dia memandang Qin Fe Yang dan pria lainnya dan berkata, kamu benar memilih untuk tinggal di pilhol. Bagaimanapun, alkemis seperti kami jauh lebih berharga daripada seniman Bela Diri. Berharga. Qin Fe Yang dan pria lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Sepertinya Ola Su Chi tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Lu Yun mengucapkan beberapa patah kata lagi dan pergi bersama Zhou Dong. Meskipun di permukaan Ola Seni Bela Diri dan Ola Pil tampak menyatu menjadi Ola Su Chi, namun sebenarnya mereka berdiri sendiri-sendiri. Ada banyak konflik internal. Qin Fe Yang menghela nafas. Sepertinya mereka harus lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Lu Hong menganggup dan berkata, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Tuan Istana menyuruh kita untuk tidak menonjolkan diri. Itu karena dia tidak ingin mereka terlalu mempesona. Dia tidak ingin mereka menjadi sasaran dan menimbulkan masalah. Sayangnya, mereka tidak mengindahkan instruksi Tuan Istana. Qin Fe Yang tersenyum pahit dan berkata, bersikap rendah hati. Jika tidak, kekuatan mental saya akan cukup untuk mengguncang seluruh alam spiritual. Ya, ada apa dengan kekuatan mentalmu? Bukankah dulunya level 9? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi level 10? Lu Hong terkejut. Qin Fe Yang tersenyum dan berkata, dulu di kota beruang hitam, saya tidak ingin memasuki pilhol. Jadi, ketika Feng Cheng menguji kekuatan mental saya, saya sengaja menyembunyikannya. Oh. Lu Hong tercerahkan. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia menipu semua orang di Kabupaten Yan. Tiba-tiba, matanya bergetar saat dia berkata dengan terkejut, dari apa yang kamu katakan tadi, apakah kamu sengaja menyembunyikannya kali ini? Ya. Qin Fe Yang menganggup dan berkata, ketika saya menguji kekuatan mental saya ke level 10, kekuatan mental saya masih sangat kuat. Jadi, ini jelas bukan level 10. Lu Hong terkejut dan berkata, lalu, berapa tingkat kekuatan mentalmu? Saya tidak mengujinya dengan serius, jadi saya tidak tahu. Qin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Orang Aneh. Lu Hong menatapnya dengan kaget seolah dia sedang melihat monster. Jika Lu Zi Wan dan yang lainnya mengetahui hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Orang Aneh ini memang tidak sebanding dengan orang biasa. Kakak sudah kembali. Saat ini, Wolf King kembali secepat kilat. Qin Fe Yang bertanya, bagaimana penyelidikannya? Ada dua cara untuk merebut ruang alkimia. Pertama, kalahkan pihak lain dengan alkimia. Kedua, pergi ke tempat latihan dan bertarung serta kalahkan pihak lain. Tetapi perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Kata Raja Serigala. Lu Hong tersenyum dan berkata, itu mudah. Dengan keahlian alkimiamu, kamu dapat sepenuhnya menghancurkan Lu Zi Wan dan yang lainnya. Wolf King bertanya dengan curiga, bagaimana kamu mengenal Lu Zi Wan? Lu Hong menutup mulutnya dan tertawa, dia baru saja datang dan ingin Qin Fe Yang menjadi pengikut kecilnya. Sial, orang ini benar-benar tidak mengetahui berat badannya sendiri. Raja Serigala mencibir. Qin Fe Yang bertanya, apakah Anda tahu latar belakangnya? Ya, dia seorang selebriti di kuil. Lu Zi Wan, kekuatan mental tingkat 10, adalah murid keluarga Lu dan sekarang menjadi Raja Pertempuran Bintang 7. Wolf King mengerucutkan bibirnya dan berkata, wajah Qin Fe Yang berkedut. Orang lain dari keluarga Lu. Kenapa dia begitu ditakdirkan dengan keluarga Lu? Lu Hong bertanya dengan ragu, bagaimana dengan Dong Cheng dan Sao Hong? Latar belakang mereka juga tidak sederhana. Keluarga Dong dan keluarga Sao keduanya adalah keluarga super di kota, cukup untuk setara dengan keluarga Lu. Keduanya adalah Raja Pertempuran Bintang 7. Tapi selain mereka, ada orang lain yang paling hebat. Kata Raja Serigala. Qin Fe Yang bertanya, apakah itu Lu Xing Chen? Tidak, itu seorang wanita. Siapa namanya lagi? Momong-momong, Murong Jing memiliki kekuatan mental tingkat 11 dan dapat menyempurnakan pil tingkat tertinggi yang sebenarnya. Lagi pula, dia adalah Raja Pertempuran Bintang 8 dan pemilik ruang Alkimiano. Satu. Tetapi dikatakan bahwa wanita ini tidak menonjolkan diri. Sejak dia datang ke kuil, dia jarang menunjukkan dirinya. Dia tidak bersaing dengan siapapun demi ketenaran atau kekayaan, dan dia tidak pernah memberikan pil kepada orang luar. Kata Raja Serigala. Lu Hong tersenyum dan berkata, dia sudah memiliki ruang Alkimiano. Satu. Apa yang bisa diperebutkan? Apa yang bisa diperebutkan? Itu tidak benar. Jika ruang Alkimiano, satu milik Murong Jing, lalu bagaimana dengan Lu Xing Chen? Kultifasinya bahkan lebih kuat dari milik Ren Wu Shuang. Kami telah melihat pil yang disulingnya. Bukankah ruang Alkimiano, satu seharusnya menjadi miliknya? Qin Fe Yang bingung. Kalian tidak tahu tentang ini, kan? Menurut apa yang ku dengar, ada tempat lain yang sangat mengagumkan di kuil. Tempat ini adalah Aula Dalam. Hanya murid yang telah menerobos kerana Kaisar Perang yang memenuhi syarat untuk memasuki Aula Dalam. Lu Xing Chen ini ada di Aula Dalam. Kata Raja Serigala dengan bangga. Aula bagian dalam. Qin Fe Yang dan Lu Hong saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Meskipun Qin Fe Yang adalah putra Kaisar, dia telah berada di Istana Kekaisaran sepanjang tahun. Ditambah lagi, dia masih muda saat itu, dan statusnya mulia saat itu. Oleh karena itu, dia hanya tahu sedikit tentang kuil. Dan yang disebut Aula Dalam ini juga pertama kali dia mendengarnya. Wolf King berkata secara misterius, Saya juga mendengar bahwa memasuki Aula Dalam akan memberi Anda kesempatan untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran. Tatapan Qin Fe Yang bergetar. Sepertinya dia benar-benar harus melakukan perjalanan ke Aula Dalam. Namun sebelum itu, dia harus menerobos kerana Kaisar Perang. Qin Fe Yang, kemari. Saat ini, raungan keras meledak di Pilfire Palace, membuat semua orang di Pilfire Palace khawatir. Itu suara Sao Hong. Apa yang sedang terjadi? Siapa Qin Fe Yang? Nada bicara kakak senior Sao Hong sepertinya sedikit marah. 308. Eh. Dua pria dan satu serigala tercengang. Begitu penatualu pergi, Sao Hong mulai berteriak. Tampaknya hal itu sudah direncanakan sebelumnya. Qin Fe Yang tersenyum dan berkata, Ayo pergi, kami tidak akan sopan kepada mereka yang datang mencari pelecehan. Dentang. Di kedua sisi koridor depan, pintu batu terus terbuka. Satu demi satu, murid berbaju putih keluar. Seseorang meraih lengan Qin Fe Yang dan bertanya, Saudaraku, izinkan saya bertanya, siapakah Qin Fe Yang? Saya, Qin Fe Yang tersenyum. Anda, murid-murid itu tiba-tiba terkejut. Saudaraku, apakah kamu akan pergi? Melihat kamu adalah murid baru, aku dengan hormat menyarankan kamu untuk tidak pergi. Sao Hong itu tidak bisa dianggap enteng, kamu harus segera kembali ke ruang alkimia dan bersembunyi. Benar, selama kamu tidak keluar dari ruang alkimia, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Orang-orang di depan bergegas membujuknya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika kamu punya waktu luang, datang dan tonton pertunjukannya. Qin Fe Yang tersenyum. Mengapa orang ini tidak mendengarkan nasihat? Lupakan saja, biarkan dia. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, nanti mereka akan menyesalinya. Ayo dan lihat. Para murid dari lantai 1 hingga lantai 9 pada dasarnya semuanya keluar dan berkerumun di koridor sekitar teras. Ada banyak diskusi. Pada saat yang sama, Lantai 10 Selain ruang alkimia pertama, enam ruang alkimia lainnya juga dibuka, dan enam pria dan wanita muda keluar. Sao Hong, Dong Cheng, kamu benar-benar tidak baik, menindas murid baru itu lagi. Keenam orang itu mendatangi mereka berdua, nadanya sedikit menghina, tapi wajah mereka penuh senyuman. Mereka tampak sangat senang melihat murid baru itu diintimidasi. Sao Hong berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa, idiot, memiliki kekuatan batin tingkat 10? Apa? Kekuatan batin tingkat ke 10? Mereka berenam kaget. Sao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya beritamu tidak up to death. Sudut mulut Dong Cheng terangkat, dan dia bercanda, selama dia tetap di sini, cepat atau lambat salah satu dari kalian akan keluar dari lantai 10. Mata ke enam orang itu menjadi gelap, dan ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Tempat suci. Murong Jing, pengguna kekuatan batin level 11. Lu Ziyuan, Sao Hong, dan Dong Cheng adalah tiga orang dengan kekuatan spiritual kelas 10. Namun, total ada 10 orang dengan kekuatan batin tingkat 9. Kenam orang ini adalah salah satunya. Namun, bagi mereka untuk dapat menempati kursi di lantai 10, mereka tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara 10 lantai. Namun, begitu Kinfei yang tiba, seseorang ditakdirkan untuk meninggalkan lantai 10. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ini karena lantai 10 tidak hanya mewakili kualitas api alkimia, tapi juga simbol status seseorang. Mereka yang bisa berdiri di lantai 10 semuanya adalah alkemis terkemuka di pill hall. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Kemuliaan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, mereka berenam mulai membenci Kinfei yang di dalam hati mereka. Itu dia. Dia adalah Kinfei yang kekuatan spiritual tingkat 10. Dia masih sangat muda. Saya khawatir dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Orang-orang di lantai 9 tiba-tiba menjadi gelisah. Kenam orang itu melihat ke bawah dan melihat dua orang dan satu serigala berjalan keluar dari koridor dan berdiri di bagian bawah teras. Itu mereka. Mereka berenam memandang Sao Hong dan Dong Cheng. Ya. Keduanya mengangguk. Mereka seperti raja, menatap Kinfei yang dengan ekspresi arogan. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mengangkat kepalanya dan menoleh. Saat pandangan mereka bertemu, mereka bertabrakan dan menciptakan percikan api yang tak terlihat. Dong Cheng berkata, Kinfei yang, segera berlutut di tanah dan beritahu semua orang dengan lantang bahwa kamu adalah pengikut kecil kami. Kalau begitu, kami akan melepaskanmu. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan tidak. Dong Cheng mencibir, jika kamu berani mengatakan tidak, kamu tidak akan bisa bergerak satu inci pun di masa depan. Sao Hong berkata, itu benar. Selama kita mengucapkan sepatah kata pun, semua murid Pilhol akan menjadi musuhmu. Seteguk air liur dari mereka masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Kinfei yang tertawa dan berkata, kalian benar-benar berpengaruh. Sao Hong berkata dengan nada menghina, senang sekali kau mengetahuinya. Cepatlah, jangan buang waktuku. Kamu masih menganggap dirimu orang penting. Kedua orang dan serigala itu saling memandang. Jejak sarkas memuncul di mata mereka. Suara mendesing. Di saat yang sama, mereka melompat dan mendarat di lantai sepuluh dengan beberapa lompatan. Kalian berani datang ke lantai sepuluh tanpa izin. Apakah kamu tidak tahu aturan Pilhol? Turun. Kenam orang itu berteriak. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia memandang Wolf King dan bertanya, aturan apa? Wolf King berkata, tantang mereka. Hanya mereka yang menang yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Jadi begitu. Kinfei yang tersenyum. Dia memandang Sao Hong dan Sao Hong dan berkata, di mana Lu Ziyuan. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya padanya? Keduanya tampak menghina. Apakah saya harus memenuhi syarat? Kinfei yang menyentuh hidungnya dan memandang Sao Hong dan Sao Hong. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu kalian berdua, siapa yang ingin bersaing denganku dalam bidang alkimia? Begitu dia mengatakan itu, hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Seluruh Pilfire Hall menjadi gila. Apa? Kamu ingin menantang kami? Sao Hong dan Sao Hong menunjuk ke hidung mereka dan menatap Kinfei yang dengan kaget. Kinfei yang bertanya, tidak bisakah? Haha. Bersaing dengan kami dalam alkimia. Aku hampir mati karena tertawa. Kinfei yang? Oh Kinfei yang, kamu benar-benar idiot. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu? Sungguh menyedihkan, betapa menyedihkan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat Pil yang melampaui kami hanya karena kamu memiliki kekuatan pikiran level 10? Biarku beritahu, jangan terlalu naif. Kami semua adalah alkemis berpengalaman. Seorang pemula sepertimu tidak bisa dibandingkan dengan kami. Keduanya tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka penuh penghinaan. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Kalau begitu ayo bermain. Oke. Jika kamu ingin bermain, kami akan bermain denganmu. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan bersujud kepada kami di depan semua orang. Kamu harus memanggil kami kakek ketika kamu melihat kami di masa depan. Apakah kamu berani? Sao Hong mencibir. Lu Hong bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Sao Hong memandang orang-orang di lantai 9 di bawah dan berkata sambil tersenyum, katakan pada mereka, apakah Dong Cheng dan aku akan kalah? Mustahil. Semua orang berseru serempak. Jadilah sombong. Semakin sombong kamu, kamu akan semakin malu nantinya. Lu Hong bergumam diam-diam. Sao Hong memandang Kinfei yang dengan bangga dan berkata, jika kami kalah, kami akan memanggilmu kakek di masa depan. Wolf King terkekeh dan berkata, membosankan sekali. Ayo tambahkan satu lagi, yang kalah akan merangkak di bawah selangkanganku. Tidak apa-apa. Kakak senior Sao Hong, kakak senior Dong Cheng, kami mendukungmu. Orang-orang di bawah meraung. Awalnya Sao Hong dan Dong Cheng masih sedikit marah. Namun begitu mereka mendengar dukungan dari bawah, senyuman cerah langsung muncul di wajah mereka. Mereka mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Sao Hong menunduk dan berkata, seseorang pergi dan undang kedua penatua diaken itu masuk. Jangan sampai mereka kalah dan mengingkari hutang mereka. Aku akan pergi. Seorang murid kurus dengan cepat berlari keluar. Secepatnya, dua pria parubaya yang menjaga di luar pintu masuk ke dalam kamar. Suara mendesing. Melihat keributan yang begitu besar, mereka berdua hanya bisa mengerutkan kening. Mereka melompat dan langsung mendarat di lantai sepuluh. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Keduanya memandang Kinfei yang dan bertanya. Kinfei yang mengangguk. Kedua pria kekar itu menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, kami akan menjadi saksinya. Sao Hong berkata sambil tersenyum, Kinfei yang, ayo sempurnakan pil pertempuran Ki. Kinfei yang berkata, maaf, untuk saat ini saya tidak tahu bagaimana cara menyempurnakan pil pertempuran Ki. Ada resep pil di pil skriptur, tapi dia belum membacanya dengan cermat. Kamu tidak tahu. Sao Hong tertegun dan tertawa. Kamu bahkan tidak tahu cara menyempurnakan pil pertempuran Ki. Apa yang harus kamu lawan dengan kami? Kinfei yang berkata sambil tersenyum, mari kita sempurnakan pil pemanjangan. Saya yakin Anda berdua harus tahu cara melakukannya. Haha. Pil perpanjangan memiliki level yang lebih tinggi daripada pil pertempuran Ki. Tahukah Anda cara memperbaikinya? Dong Cheng tertawa. Orang ini sangat konyol sehingga dia lucu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Sao Hong berkata, Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu ruang alkimia yang jenius. Dong Cheng berkata, Saya tidak keberatan. Karena kalian bertiga tidak keberatan, cepat siapkan satu set ramuan herbal. Jika salah satu dari kalian menyanyiakan jamu, kalian kalah. Apakah kamu keberatan? Kata kedua pria parubaya kekar itu. Tidak. Sao Hong dan Dong Cheng menggelengkan kepala. Saya bersedia. Kinfei yang berkata, Jika saya bersaing dengan mereka berdua, apakah kedua ruang alkimia mereka akan menjadi milik saya jika saya menang? Salah satu pria kekar berkata, Secara teori, Ya, tapi Anda hanya satu orang. Mengapa Anda memerlukan dua ruang alkimia? Bukankah kamu akan menyianyikannya? Kinfei yang berkata, Siapa bilang aku hanya satu orang? Bukankah ada Lu Hong di sampingku? Dia juga seorang alkemis. Lu Hong berkata dengan suara rendah, Aku tidak membutuhkannya. Jangan khawatir tentang hal itu. Kinfei yang meliriknya dan berkata kepada Sao Hong dan Dong Cheng, Maukah kamu menyerahkan ruang alkimia jika aku menang? Selama kamu memiliki kemampuan. Keduanya mencibir. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalian bisa mulai. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengamati. Mengamati. Sao Hong dan Dong Cheng saling berpandangan dan semakin yakin bahwa orang ini hanya berpura-pura. Faktanya, dia sama sekali tidak tahu cara menyempurnakan pil perpanjangan kehidupan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Sao Hong menjentikan lengan bajunya dan berjalan berdampingan dengan Dong Cheng ke ruang alkimia tiga. Dua pria dan seekor serigala, dua pria parubaya kekar juga masuk. Ini adalah tempat untuk orang-orang. Melihat ruang alkimia yang mewah ini, kedua pria dan serigala itu mau tidak mau memiliki sedikit keinginan di mata mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengamati lebih lama karena sebentar lagi, kamu akan kembali ke lantai satu. Sao Hong tersenyum menghina dan berkata kepada Dong Cheng, aku ingat kamu membawa satu set ramuan herbal. Dong Cheng berkata, ya, benar. Sao Hong berkata, kalau begitu, perbaiki dulu, saya akan pergi ke resource hall untuk membeli jamu, saya akan segera kembali. Baiklah. Dong Cheng mengangguk. Sao Hong memandang Kinfei Yang dan berkata dengan nada menghina, apakah Anda punya ramuan obat? Sayangnya tidak. Saya rasa Anda bahkan tidak tahu berapa banyak tanaman obat yang tersedia untuk pil pemanjang hidup, bukan? Nah, jika kamu bertarung dengan kami, kamu akan kalah telak. Haha. Sao Hong tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Enam pria dan wanita muda dari tingkat sembilan juga masuk ke ruang alkimia satu demi satu, menatap Kinfei Yang dengan mata penuh permusuhan. Dong Cheng memandang kedua pria parubaya kekar itu dan berkata, dua tetua, tolong awasi aku. Jangan biarkan beberapa orang mengganggu alkimiaku. Keduanya mengangguk. Berikutnya, Dong Cheng masuk ke ruang alkimia, mengeluarkan satu set ramuan obat, dan meletakkannya di atas meja batu. 309. Kinfei Yang mengamati sebentar. Meski orang ini sangat arogan, teknik alkimianya memang sangat bagus. Tidak ada gerakan ekstra atau jeda sedikitpun. Setiap langkah sudah tepat pada tempatnya. Dia juga punya modal untuk menjadi sombong. Pandangannya beralih ke tungku pil lagi. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Seluruh tungku pil berwarna hijau, seolah-olah terbuat dari batu giyok yang tiada taraf, dan sebenarnya bersinar dengan cahaya harta karun yang kabur. Itu sebenarnya adalah tungku pil kelas 3. Karena hanya tungku pil kelas 3 ke atas yang memancarkan cahaya harta karun. Dan semakin tinggi tingkat tungku pil, semakin terang cahaya harta karunnya. Benar saja, dia layak menjadi murid dari keluarga kaya. Gumam Kin Feiyang Dalam hal tungku pil, Sao Hong dan Dong Cheng memiliki keunggulan. Tak heran jika mereka berdua begitu percaya diri. Seluruh ruang alkimia sunyi. 100 napas berlalu. Pil pemanjang hidup akhirnya keluar. Dong Cheng mengambil pil itu dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Ada tanda pil yang samar-samar di pil itu. Melihat pola pil, senyum cerah muncul di wajahnya. Wolf King mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, coba saya lihat. Dong Cheng mengulurkan tangannya dan berkata dengan bangga, jika kamu ingin melihat, lihatlah. Wolf King berseru, luar biasa, sebenarnya ada pola pil. Ini pertama kalinya saya melihat pil kelas atas. Dong Cheng bahkan lebih bangga lagi. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka kakak senior Dong Cheng memiliki pencapaian setinggi itu di bidang alkimia. Sejujurnya, saya sangat menyesalinya. Baru sekarang kamu tahu penyesalan. Konyol sekali sampai lucu. Enam pria dan wanita muda dengan kekuatan spiritual tingkat sembilan memandang Kin Feiyang dengan jijik dan mengepung Dong Cheng satu demi satu, menyanjung dan menjilatnya. Hai! Raja Serigala tertawa sinis, kembali ke sisi Kin Feiyang, dan mengirimkan transmisi suara, aku bilang dia gemuk, dia benar-benar terengah-engah. Kin Feiyang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, Sao Hong berlari ke ruang alkimia dengan terengah-engah. Menyeka keringat di dahinya, dia memandang Dong Cheng dan bertanya, apakah pemurniannya sudah selesai. Dong Cheng mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, sebenarnya, kamu tidak perlu memperbaikinya. Apa maksudmu? Sao Hong bingung. Dong Cheng berkata, setelah melihat pil pemanjang hidup yang saya sempurnakan, Kin Feiyang sudah mulai menyesal telah menantang kami. Haha! Sao Hong tertawa terbahak-bahak, menoleh ke arah Kin Feiyang, dan berkata sambil bercanda, jika kamu tahu ini akan terjadi. Mengapa kamu melakukannya? Tunggu saja sampai kamu berlutut dan panggil aku kakek. Sao Hong, Dong Cheng, selamat telah menjadi kakek sedini ini. Tetapi cucu ini, anak siapa dia? Kenam pemuda dan pemudi itu tertawa. Tentu saja dia anakku, Dong Cheng hanyalah kakek baptisnya. Sao Hong tertawa terbahak-bahak. Dia masuk ke ruang alkimia, mengambil satu set ramuan herbal, dan mulai memurnikan pil. Kin Feiyang melirik Sao Hong, lalu menoleh untuk melihat enam orang dengan mata menyipit. Melihat ini, Lu Hong dan Wolf King saling memandang dengan sedikit rasa sombong di mata mereka. Mereka sangat mengenal Kin Feiyang. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu, itu berarti dia punya niat untuk membunuh. Bisa dibayangkan ke enam orang ini pasti akan berakhir sangat menyedihkan di masa depan. Seratus napas berlalu. Pil pemanjang hidup yang disempurnakan oleh Sao Hong akhirnya keluar dari tungku, dengan pola pil samar di atasnya. Dia menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Meraih pil itu bahkan tanpa melihatnya, dia memandang Kin Feiyang dan berkata, giliranmu. Kin Feiyang tersenyum dan berjalan ke sisi tungku, tetapi tidak segera mengeluarkan ramuannya. Dia menunduk dan merenung. Sao Hong berkata sambil bercanda, apakah tidak ada tanaman herbal? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberikannya kepada Anda? Dia tidak tahu bahwa Kin Feiyang sebenarnya sedang memikirkan cara menurunkan kualitas pil. Itu benar. Itu untuk menurunkan kualitas. Karena jika dia benar-benar menyempurnakan pil dengan dua pola pil, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di tingkat spiritual. Pada waktu itu, pasti ada banyak orang yang ingin menjilatnya. Tapi pasti ada banyak orang yang ingin mencelakainya. Secara keseluruhan, dia tidak bisa terlalu menonjolkan diri. Dong Cheng mendesak, cepat, jangan buang waktu. Jika kamu benar-benar tidak bisa, aku isa saja kekalahan. Sebaiknya gunakan Nether Devil Flame. Kin Feiyang bergumam dan menatap Sao Hong, tolong, tolong ambil tungkumu. Hah. Sao Hong sedikit terkejut dan berkata dengan aneh, kamu harus tahu bahwa ini adalah tungku kelas 3. Kamu telah mendapatkan tawaran yang besar. Kamu harus berterima kasih padaku. Kin Feiyang tidak membuang waktu lagi dan langsung mengambil tungku dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan dengan dentang, tungku perunggu muncul. Eh. Sao Hong dan yang lainnya tercengang. Awalnya, mereka semua mengira Kin Feiyang mungkin memiliki tungku dengan kualitas lebih tinggi daripada tungku kelas 3. Tapi jika dilihat lebih dekat, itu hanyalah tungku kelas 2. Tidakkah dia tahu bahwa semakin tinggi kualitas tungku, semakin baik kualitas pil yang disuling. Dong Cheng berbisik, dia tidak menggunakan tungku kelas 3 dan bersikeras menggunakan tungku kelas 2. Jika tidak ada yang salah dengan otaknya, maka dia pasti tidak tahu cara mengolah pil. Sao Hong mencibir, bukankah itu lebih baik? Kenam pemuda dan pemudi juga mengerucutkan bibir dengan sedikit ejekan. Bahkan kedua pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah murid baru ini sebodoh itu? Atau apakah dia berpura-pura bodoh? Pertunjukannya akhirnya akan dimulai. Wolf King dan Lu Hong bergumam dalam hati mereka. Tiba-tiba, Kin Feiyang melambaikan tangannya dan Nether Devil Flame muncul. Hah! Dia sebenarnya memiliki api alkimia sendiri. Bagaimana mungkin? Melihat api iblis Nether, hati Sao Hong dan yang lainnya tiba-tiba diliputi oleh gelombang badai. Api alkimia sangat jarang terjadi. Meskipun itu hanya api alkimia kelas 1, itu tidak dapat ditemukan di luar. Karena, begitu api alkimia muncul di tingkat spiritual, api itu akan direnggut oleh tempat suci. Terlebih lagi, tidak ada berita tentang api alkimia yang muncul di dunia selama bertahun-tahun. Tapi murid baru ini sebenarnya mengendalikan sejenis api alkimia. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan kedua pria parubaya itu pun tidak percaya. Dia tidak hanya memiliki tungku alkimia, tetapi dia juga memiliki api alkimia sendiri. Apakah anak ini benar-benar seorang pemula? Mereka mulai ragu. Ekspresi Dong Cheng juga sedikit bingung. Jangan panik. Jadi bagaimana jika dia memiliki api alkimia? Hanya tempat suci yang memiliki resep untuk pil pemanjangan. Dia murid baru dan bahkan belum pernah ke resource hall. Dia pasti tidak tahu cara memperbaikinya. Sao Hong berbisik. Dong Cheng berkata, tapi barusan, dia menyaksikan seluruh proses pembuatan pil. Sao Hong memarahi dengan suara rendah, apakah kamu tidak punya otak? Pernahkah kamu melihat seseorang yang dapat memahami langkah-langkah dan metode pemurnian pil hanya dengan beberapa pandangan? Itu benar. Dong Cheng mengangguk, dan hatinya yang menggantung akhirnya rileks. Tanpa resep alkimia, semuanya sia-sia. Namun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Kin Fe yang memiliki kitab suci alkimia yang mencatat semua jenis resep alkimia. Resep alkimia sama sekali tidak ada artinya baginya. Dalam sekejap mata, Kin Fe yang mengeluarkan ramuan obat satu per satu. Kekuatan mentalnya muncul, menggulung ramuan obat, memasukkannya ke dalam tungku perunggu, dan mulai memurnikan tubuh roh. Tidak. Tekniknya sangat mahir. Begitu seorang ahli mengambil tindakan, orang akan tahu apakah itu benar atau tidak. Orang-orang yang hadir, kecuali Wolf King dan Lu Hong, semuanya ahli dalam alkimia. Begitu mereka melihat Kin Fe yang memasukkan ramuan obat ke dalam tungku, mereka tahu bahwa dia tidak hanya tahu alkimia, tapi dia juga seorang alkemis berpengalaman. Tidak. Bahkan jika dia mengetahui alkimia, mustahil baginya untuk menyempurnakan pil perpanjangan. Sao Hong mengepalkan tangannya dan menatap tungku. Satu tangkai. Dua batang. Tiga batang. Empat batang. Lima batang. Satu demi satu, ramuan obat terus-menerus dimasukkan ke dalam tungku dan diubah menjadi cairan spiritual. Dalam waktu kurang dari 30 nafas. Dengan demikian, semua cairan spiritual diekstraksi. Mustahil. Ini pasti mimpi. Dia baru saja datang ke tempat suci hari ini, bagaimana dia bisa mengetahui metode untuk menyempurnakan pil perpanjangan. Mata Sao Hong memerah. Kecepatan memurnikan cairan spiritual sebenarnya dua kali lebih cepat dari miliknya dan Dong Cheng. Apa maksudnya ini? Ini berarti metode alkimia Kinfei yang lebih canggih daripada metode mereka. Enam pria dan wanita muda, serta dua pria parubaya, juga tercengang saat ini. Tidak ada kecerobohan dalam keseluruhan proses, dan semua gerakan dilakukan sekaligus. Teknik yang sangat terampil, bahkan mereka tertinggal dalam debu. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin kalah. Dong Cheng berbisik. Jangan khawatir, dia hanya menggunakan tungku kelas dua. Bahkan jika dia bisa menyempurnakan pil perpanjangan, dia pasti tidak bisa menyempurnakan pil perpanjangan tingkat tertinggi. Sao Hong mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Saat ini, seluruh ruang alkimia menjadi sunyi senyap. Semua orang tanpa sadar merendahkan suara nafas dan detak jantungnya. 50 nafas baru saja berlalu. Di dalam kuali pil, sinar cahaya hijau menyilaukan bermekaran. Kinfei yang melambaikan tangannya. Suara mendesing. Pil hijau tua terbang keluar dari kuali. Dia meraihnya di telapak tangannya dan menyingkirkan nether devil flame dan tungku perunggu. Mata Sao Hong dan yang lainnya tertuju pada tangannya yang memegang ramuan itu dalam sekejap. Fiuh! Kinfei yang menghela nafas panjang, memandang Sao Hong dan Dong Cheng, dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu ingin tahu sesuatu? Apa? Keduanya bingung. Sebenarnya, di mataku, kamu hanyalah badut. Aku mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal kepadamu sebelumnya, murni untuk menggodamu. Jangan bilang kamu benar-benar menganggap aku bodoh. Sudut mulut Kinfei yang sedikit terangkat, dengan sedikit ejekan. Wajah Sao Hong dan Dong Cheng langsung menjadi gelap. Ternyata bajingan ini mempermainkan mereka seperti monyet. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian untuk memintaku menjadi pengikut kecilmu. Saya tidak tahu bagaimana Anda berani mengatakan bahwa Anda memiliki lebih banyak pengalaman alkimia daripada saya. Saya juga sangat bingung, apa yang bisa dipamerkan dari pola pil yang hampir tidak terlihat. Bukankah obatmu jarab tingkat tertinggi seharusnya seperti ini? Di akhir kata-kata Kinfei yang, dia menyeringai dan membuka tangan besarnya yang terkepal, dan pil perpanjangan tiba-tiba terlihat di mata semua orang. Dalam sekejap, udara dan waktu di tempat ini seakan berhenti. Kecuali Wolf King dan Lu Hong, mata semua orang tertuju pada ramuan di tangan Kinfei yang. Pola pil yang mempesona itu seperti sambaran petir, sangat menyambar pikiran mereka. Di dalam hati mereka, mereka bahkan lebih terkejut. Itu benar. Ini benar-benar ramuan tingkat tertinggi. Hanya dengan menyempurnakan pola pil seperti itu seseorang dapat memenuhi syarat untuk disebut sebagai alkemis tingkat tertinggi. Sao Hong dan Dong Cheng melihat pil pemanjangan, wajah mereka memerah, dan rasa terhina yang mendalam muncul di hati mereka. Sampai saat ini, mereka tidak mengetahuinya. Apa yang mereka lakukan sebelumnya sungguh kekanak-kanakan dan konyol. Itu hanya sebuah lelucon besar. Di hadapan orang ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. 310. Hei, hei, hei. Bukankah kalian hebat? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Ayo, tetap sombong. Wolf King melirik Sao Hong dan yang lainnya dan berteriak, matanya penuh dengan jijik. Langsung. Semua orang bergidik dan kembali sadar. Mereka semua memandang Kin Feiyang. Enam pria dan wanita muda dengan kekuatan pikiran tingkat sembilan memiliki sedikit rasa takut dan rasa hormat di mata mereka. Sebaliknya, kedua pria parubaya itu bersemangat. Mereka tidak menyangka jenius alkimia lain akan datang. Adapun Sao Hong dan Dong Cheng, mereka menatap Kin Feiyang, jari mereka terkepal dan wajah mereka memerah. Hatinya dipenuhi rasa malu dan amarah yang tidak bisa dihilangkan. Beraninya kamu menggoda kami. Kamu jelas tahu cara mengolah pil, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Kamu sudah keterlaluan. Keduanya mengertakan gigi, wajah mereka berkerut dan mata mereka menyemburkan api. Menggoda. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menyingkirkan pil pemanjangan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak tahu cara mengolah pil. Sao Hong meraung, lalu kenapa kamu berpura-pura gila saat kami datang mencarimu? Itu menyenangkan. Saya ingin tetap low profile, tapi saya tidak menyangka Anda akan datang kepada saya begitu saya datang ke pil Fire Hall. Kamu bahkan menganggapku bodoh. Tentu saja aku harus menggodamu. Sekarang kamu akhirnya tahu siapa yang bodoh. Kin Feiyang tertawa. Anda. Sao Hong dan Dong Cheng sangat marah. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah. Berhentilah berbicara omong kosong di sini. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Sao Hong berteriak, kaulah yang harus keluar. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa bahwa ruang alkimia ini sudah menjadi milikku? Cepat dan berhenti mengomel. Uhuk-uhuk. Sao Hong, Dong Cheng, terimalah kekalahanmu. Kedua pria parubaya itu tertawa. Tidak ada yang perlu dikemas. Sao Hong melirik kedua pria kekar itu, mengambil tungku alkimia kelas tiga, dan berkata kepada Kin Feiyang, tunggu aku, Dong Cheng, ayo pergi. Keduanya menjentikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Wolf King berkata, tunggu. Apa lagi yang kamu mau? Biar ku beritahu, jangan melangkah terlalu jauh. Keduanya menatap Wolf King dengan kejam. He he, aku tidak mengganggumu. Aku hanya memintamu menepati janjimu. Wolf King tertawa sinis. Dia berdiri dan keluar dari ruang alkimia. Melihat ini, kedua wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan Wolf King. Wolf King sedang berdiri di koridor luar. Dia melebarkan kakinya dan tertawa, cepat masuk. Hasilnya sudah diputuskan. Siapa yang menang? Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Itu pasti kakak senior Sao Hong dan Dong Cheng. Ketika orang-orang yang berkumpul di lantai sembilan seberang melihat Wolf King keluar, mereka tidak bisa menahan diri untuk menunggu. Di masa lalu, murid-murid jenius itu menggunakan segala macam metode untuk menindas murid-murid baru, tapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang akan merangkak ke bawah adalah murid jenius yang telah lama mereka kagumi. Melihat Sao Hong dan Dong Cheng, wajah mereka pucat. Mereka berdiri tak bergerak di ruang alkimia, kaki mereka seperti terpaku di tanah. Mereka tidak berani keluar. Karena selama mereka keluar, mereka akan menjadi lelucon besar di kuil di masa depan. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah, jangan buang waktuku. Terlebih lagi, merangkak di bawah selangkangan ku adalah berkahmu, mengerti? Raja Serigala terkekeh. Anugerah. Wajah Kinfei yang berkedut. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai berkah? Itu jelas merupakan nasib buruk. Lu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Orang ini benar-benar tahu cara menghina orang. Kenam pemuda dan pemudi juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ini hanyalah Serigala yang tidak tahu malu. Adapun Sao Hong dan Dong Cheng, kemarahan mereka akan meledak. Jika pandangan bisa membunuh, Wolf King pasti sudah mati berkali-kali. Kinfei yang, meskipun Sao Hong dan Dong Cheng yang memulai masalah lebih dulu, perilaku seperti ini agak konyol. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Ya, bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang terkenal. Terlalu memalukan untuk melakukan ini. Buat saja mereka meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Kedua pria parubaya itu tidak tahan lagi dan memandang Kinfei yang untuk membujuknya. Memalukan. Tetua, ada yang salah dengan perkataanmu. Jangan bilang padaku bahwa mereka tidak ingin mempermalukan Kinfei yang dengan memintanya berlutut di depan umum. Lu Hong mengerutkan kening. Ini, petik dua. Kedua pria parubaya itu saling memandang dan terdiam beberapa saat. Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, wajah diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Sao Hong, Dong Cheng, kamu harus merangkak ke bawahnya hari ini. Apakah kamu tahu siapa kami? Tahukah kamu seberapa besar latar belakang kita? Apakah kamu tidak takut mati? Sao Hong dan Dong Cheng berkata dengan murung. Jangan bicara padaku tentang latar belakang keluarga. Saya tidak membelinya. Biar ku beritahu padamu, meskipun Tuhan datang hari ini, kamu harus merangkak ke bawahnya untukku. Kinfei yang mencibir. Merayap, merangkak. Ini yang kamu janjikan. Siapa yang bisa kamu salahkan? Kedua pria parubaya itu melambaikan tangan mereka dengan tidak sabar. Mendengar ini, mata Sao Hong dan Dong Cheng tiba-tiba memerah. Seperti dua binatang buas, mereka menatap Kinfei yang dengan tegas. Kinfei yang, aku berjanji kamu akan mati dengan mengenaskan. Tunggu dan lihat. Keduanya berkata dengan dingin dan keluar dari ruang alkimia dengan tegas. Mereka berbaring di tanah dan merangkak menuju selangkangan Wolf King satu demi satu. Apa? Sao Hong dan Dong Cheng kalah. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ini gila. Kinfei yang itu sangat mampu. Orang-orang di bawah langsung gempar. Wajah dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Retakan. Ketika diskusi ini sampai ke telinga Sao Hong dan Nityan, itu seperti tamparan tak terlihat yang terus-menerus menamparkan wajah mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan wajah mereka berubah bentuk, yang membuat mereka terlihat sangat ganas saat ini. Sao Hong tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Wolf King, dan meraung histeris, bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sial, kamu membuatku takut. Tubuh Wolf King bergetar dan tiba-tiba menjerit. Tapi saat berikutnya, Wolf King menyemburkan kolom air dari bagian tertentu tubuhnya dan menembak langsung ke mulut Sao Hong. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Kinfei yang dan orang lain di sebelahnya semua tercengang. Serigala bajingan ini sebenarnya pipis saat ini. Yang terpenting adalah disemprotkan ke mulut dan wajah Sao Hong. Dan, kisarannya tidak biasa. Dong Cheng, yang mengikuti di belakang Sao Hong, tidak luput dan basah kuyup oleh air seni. Sao Hong dan Dong Cheng terkejut, sebelum api amarah di hati mereka meletus seperti gunung berapi. Saya minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku terlalu penakut. Aku tidak sengaja pipis karenamu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kenapa kalian berisik sekali? Tahukah kamu kalau hati kecilku sangat rapuh? Wolf King buru-buru menjelaskan dengan panik, dan pupil matanya yang besar penuh dengan keluhan dan kepolosan. Atau ini salah kita? Sao Hong dan Dong Cheng tercengang. Tidak tahu malu. Itu jelas sudah direncanakan sebelumnya, tapi sekarang dia berpura-pura sangat terluka. Benar-benar tercelah. Dia benar-benar tak tahu malu. Enam pria dan wanita muda dengan kekuatan spiritual tingkat sembilan mengernyitkan wajah mereka dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Serigala bajingan ini tidak boleh terpancing. Itu terlalu murah. Siapapun yang berani memprovokasi itu adalah orang bodoh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ledakan. Sao Hong dan Dong Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata demi kata. Momentum mereka tiba-tiba meledak. Mereka naik dari tanah dan memandang Wolf King dengan wajah galak. Mata mereka merah seperti berlumuran darah. Seluruh tubuh mereka penuh permusuhan. Berhenti. Dua pria parubaya melihat situasinya tidak baik dan buru-buru maju untuk menegur mereka. Salah satu dari mereka menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan mengerutkan kening. Ini keterlaluan, bukan. Batuk. Kinfei Yang memandang Raja Serigala yang berpuas diri, mengepalkan tinjunya dan menaruhnya di mulutnya. Dia terbatuk dan berkata tanpa daya, Dua orang tua, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan Serigala bermata putih. Keduanya mengerutkan kening. Dua orang tua, kamu tidak tahu. Meskipun Serigala bermata putih berukuran besar, dia sangat pemalu dan tidak bisa takut. Sao Hong yang harus disalahkan atas situasi ini. Siapa yang menyuruhnya begitu galak? Belum lagi Serigala bermata putih, bahkan aku pun akan ketakutan. Kinfei Yang tertawa. Siapa yang akan mempercayai hal itu? Dua pria parubaya, enam pria dan wanita muda, dan orang-orang di bawah semuanya bergumam dalam hati mereka. Dia hanya mendengar bahwa Serigala pada dasarnya kejam dan licik. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Serigala itu penakut dan tidak bisa takut. Mencari alasan? Bukankah seharusnya dia mencari alasan yang lebih masuk akal? Baik, baiklah. Kamu hanya tidak mau masuk, kan? Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam dan melambai pada Dong Cheng dan Dong Cheng. Oke, aku akan bermurah hati kali ini. Kamu tidak perlu masuk. Murah hati. Semua orang terdiam. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Manusia dan Serigala ini bukanlah orang baik. Bajingan, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Biar ku beritahu, masalah hari ini belum selesai. Jika kamu punya nyali, ikut aku ke lapangan latihan bela diri. Sao Hong dan Dong Cheng sangat marah. Seseorang berpura-pura menjadi penakut dan sedih. Yang lain berpura-pura murah hati dan baik. Mereka lah yang dihina. Bukankah seharusnya mereka lah yang dirugikan. Bahkan jika mereka tidak tahu malu, mereka tidak bisa begitu tidak tahu malu sampai sejauh ini. Satu-satu. Apa budidayamu? Apa milikku dan budidaya Serigala bermata putih? Kamu berani menantang kami satu lawan satu. Apa ada yang salah dengan otakmu? Qin Fei yang mengejek dan merasa sangat baik di hatinya. Orang seperti ini, jika tidak diberi pelajaran, dia tidak akan tahu apa yang baik untuknya. Sedangkan untuk satu lawan satu. Dia tidak sebodoh itu. Mendengar hal tersebut, amarah di hati Sao Hong dan Dong Cheng semakin tak terkendali. Bukankah kamu sangat sombong? Katakan ya jika kamu punya nyali. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Bagaimana dengan itu? Kamu masih belum berani mengatakan ya. Apakah kamu masih afasteris Kingman? Dong Cheng meraung. Bodoh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, datang dan bersainglah denganku dalam alkimia. Kamu tidak punya nyali, kamu tidak pantas menjadi laki-laki. Dong Cheng meraung dan hampir menjadi gila. Ramuan yang dia dan Sao Hong sempurnakan hampir tidak memiliki pola ramuan. Bagaimana cara membandingkannya? Bukankah sudah jelas bahwa mereka melakukan intimidasi? Aku sungguh kasihan padamu. Sebagai alkemis, kamu tidak berani menggunakan alkimia untuk menyelesaikan konflik. Kamu harus menggunakan seni bela diri. Konyol sekali. Sebaiknya kamu pergi ke olah seni bela diri dan menggunakan seni bela diri di sana. Saya jamin tidak ada yang akan membencimu.